Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Aji Dedi Mula Warman selaku Dewan Peminah Yayasan Peneleh Yang Utama. Yang kami hormati Ibu Ari Kamayandi selaku Ketua Yayasan Peneleh Yang Utama sekaligus Pemantik Pertama. Yang kami hormati Ibu Ayudia Sokarina selaku Direktur Peneleh Research Institute. Yang kami hormati Bapak Ahmad Ridwan selaku Pemantik Kedua. Yang kami hormati Bapak Ahdiya Redi selaku Moderator. Serta Bapak Ibu peserta Diskursus Intelektual sekalian. Selamat datang di acara Diskursus Intelektual 9 dengan tema Critical Accounting 10 Tahun IFRS Indonesia. Lanjut atau bubar. Belajar dari Afrika. Review atas artikel AIDASI dan Tony Tinker. Untuk keberkahan acara ini, marilah kita mulai acara ini dengan mengucapkan Basmallah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Febrina Nurhamadhani selaku Master of Ceremony pada kegiatan kita pagi hari ini. Ada pun susunan acara hari ini. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Irwan. Yang kedua, sambutan Direktur Peneleh Research Institute oleh Ibu Ayudia Sokarina. Selanjutnya, pemaparan materi oleh para pemantik. Dan terakhir, sesi penutup. Baiklah, langsung saja kita masuk pada agenda pertama kita, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Saudara Irwan, waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih Saudara Irwan. Langsung saja kita masuk pada agenda kedua kita, yakni sambutan oleh Direktur Peneleh Research Institute. Kepada Ibu Ayudya Sokarina, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Fabrik. Suara saya bisa terdengar? Terdengar Ibu. Yang terhormat, Pembina Yayasan Peneleh Jang Utama, Dr. Aji Deddy Mulawarman, Ketua Yayasan Peneleh Jang Utama, Dr. Arika Mayanti, Bendahara Yayasan Peneleh Jang Utama, Dr. Noprida Kutsiutvilla, Wakil Direktur 1 Peneleh Research Institute, Dr. Henry Waru, Wakil Direktur 2 Peneleh Research Institute, Dr. Anita Kristina, Wakil Direktur 3 Peneleh Research Institute, Dr. Virginia, Direktur Penerbit Peneleh Ibu Fajar Setioan Beni. Demikian juga yang saya hormati pemantik diskursus kita hari ini. Pemantik 1, Dr. Arika Mayanti, Pemantik 2, Bapak Dr. Ahmad Ridwan. Sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum, Pak Ridwan. Kemudian moderator kita hari ini, kandidat Dr. Ahdiya Reddy Setiawan. Sudah bergabung ya, Pak Mas Reddy. Assalamualaikum, Mas Reddy. Assalamualaikum. Saya aturkan kepada seluruh partisipan, baik yang baru bergabung dalam diskursus kali ini, ataupun yang selalu setia mengikuti seri demi seri diskursus intelektual yang diselenggarakan oleh PNL Riset Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi robbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiyai wa mursalin wa ala alihi wa sohabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita penjatkan puja dan puji syukur kehadir Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Sabtu 24 September 2022, kita diberi nikmat sehat sehingga dapat hadir secara virtual di diskursus hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam sambutan kali ini saya atas nama PNL Riset Institute atau yang biasa disingkat dengan PRI, dimana PRI adalah organisasi riset di bawah yayasan PNL jam utama yang telah resmi berdiri sejak tahun 2015. Menyambut Bapak Ibu hadirin dan berterima kasih atas hadirannya pada acara hari ini. Diskursus intelektual ini adalah kegiatan rutin dari PRI yang telah dilaksanakan sejak bulan Juni 2021, yaitu diskursus intelektual 1 bertema jahatkah akutansi akrual. Selanjutnya berturut-turut bulan Juli 2021, diskursus intelektual 2 bertema akutansi dan lingkungan bisakah sejalan. Bulan Agustus 2021, ada diskursus intelektual 3 bertema apakah double entry jalan menuju kapitalisme. Bulan September 2021, diskursus intelektual 4 bertema apakah kerangka konseptual akutansi mengajarkan keserakahan. Bulan Oktober 2021, diskursus intelektual 5 dengan tema percumakah mengajarkan etika jika masih menggunakan entity teori. Bulan November 2021, diskursus intelektual 6 dengan tema saat akuntan dan auditor menerima LGBT demi posisioning pasar dan SDGs kuopadis atau makin sadis. Sempat break di bulan Desember 2021 dan Januari 2022 karena banyaknya program kegiatan PRI. Di bulan Februari 2022, PNLA Riset Institute kembali hadir dengan diskursus intelektual 7 yang bertema dekolonisasi science management perlukah. kemudian diskursus intelektual 8 dengan tema bisnis di metaverse kreativitas radikal atau keserakahan. Diskursus intelektual 9 kali ini bertemakan critical accounting 10 tahun IFRS di Indonesia, lanjut atau bubar. Belajar dari Afrika review atas artikel IDC dan Tony Pinker. Bahkan PNLA Riset Institute sudah menyiapkan tema coming soon untuk diskursus intelektual 10 yang nanti akan disampaikan oleh moderator kami di bulan Oktober. Berbagai tema nakal yang selalu dihadirkan oleh PNLA Riset Institute dalam setiap seri diskursus intelektualnya bukanlah sebagai wacana semata. Namun ini adalah wujud aksi kritik atas dominasi teori ekonomi neoklasik pada berbagai teori-teori, baik itu manajemen, ekonomi, dan akutansi. Dan ini tidak lepas dari visi dan misi PNLA Riset Institute itu sendiri. Visi dari PNLA Riset Institute ingin menjadikan badan riset religius terkemuka berintegritas dan berpihak pada pemberdayaan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan kemandirian atau jailbestur bangsa. Dan misi PNLA Riset Institute mempersiapkan riset-riset yang memiliki kesadaran religius dan komitmen tinggi untuk mewujudkan kemandirian bangsa. Melibatkan berbagai pemegang kepentingan yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi, pengusaha, serta alim ulama dalam riset aksi untuk membangun kemandirian bangsa. Dan menyebarkan hasil riset sebagai pemicu aksi perubahan konkret bersama. Kata kuncinya adalah kemandirian. PRI bergerak mengajak para cendikia dari berbagai rumput ilmu untuk mengemakan kemandirian bangsa melalui program relawan riset dan istiqomah bertigiatan dalam ruang-ruang budaya, agama, dan kebangsaan. Implikasinya, baik secara teoritis dan praktis, PRI menginisiasi Paradigma Nusantara, di mana peneliti didorong untuk berani merekonstruksi realitas Nusantara melalui parade metodologi Paradigma Nusantara, sebanyak lima sesi yang dilaksanakan tanggal 15 Juli sampai 12 Agustus 2021. Dan diikuti dengan Sekolah Metodologi Paradigma Nusantara dilaksanakan pada tanggal 4 September 2021 sampai dengan 2 Oktober 2021. Kemudian di tahun 2022, tepatnya 19 Maret 2022, launching buku Paradigma Nusantara dan metodologi Paradigma Nusantara. Dan tepat 17 Juni 2022 sampai dengan 19 Juni 2022 diselenggarakan pelatihan Nusantara Participatory Approach diikuti oleh 20 peserta yang berasal dari pengurus PRI, aktivis PNL dan umum. Dan implementasi pertama kalinya Nusantara Participatory Approach dilakukan di Relawan Riset ke-13 Makassar bekerjasama dengan UMI Makassar di bulan Agustus. Kemudian yang kedua kali implementasi Nusantara Participatory Approach di Relawan Riset Semarang 14 tanggal 19 sampai 21 September 2022 diikuti oleh 40 peserta. Akhir kata, saya mewakili PNL Riset Institut memiliki harapan semoga melalui diskursus intelektual kali ini tidak hanya mampu memantik kesadaran, tetapi juga aksi intan sindikia melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan untuk kemasyalahan umat. Demikian kata sambutan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja kita masuk pada agenda inti kita hari ini yakni pemaparan materi oleh para pemantik yang akan dimoderatori oleh Bapak Ahdiya Reddy. Sedikit memperkenalkan, Bapak Ahdiya Reddy merupakan dosen akuntansi di Universitas Trunojoyo Madura. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Fibri. Ya, biasanya panggilnya Mas Reddy nih. Ya, harus. Baik. Kepada Mas Reddy, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nimatillah. Salatahu wa salaman ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'duh. Kalu subhanaka la ilma lana illa ma'allam tana innaka antal alimul hakim. Terima kasih para penggawa penelih riset institut atas prakarsanya untuk menyelenggarakan diskursus intelektual yang kali ini sudah memasuki episode yang ke-9. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Direktur, Mbak Ayudia. Dan hari ini kita berkesempatan untuk ngaji lagi. Ngaji lagi, sinau lagi kepada guru-guru kita yang luar biasa. Salam takdim pada semua guru-guru saya yang ada di ruangan ini. Nanti kita juga akan mendengar pemaparan dari dua guru kita yang luar biasa. Yang pertama saya ingin menyapa dulu. Ini guru nda saya yang juga kakak nda seperguruan gitu ya. Pak Ridwan apa kabar Pak Ridwan? Baik Mas Redi, selamat pagi. Alhamdulillah, saya senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan guru saya yang luar biasa. Beliau adalah dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Stesia, Surabaya sejak tahun 1986 sampai sekarang. Berikan sarjananya di FEBUB di tahun 1986, kemudian S2 di tahun 2004, dan S3 akutansi juga di Universitas Perjaya di tahun 2009. Beliau ini luar biasa selain mendalami akutansi, tulisan-tulisan beliau ini saya banyak belajar tentang banyak ke arah filsafat dan sosiologi. Juga banyak ke arah yang kita kadang tidak berpikir itu Pak Ridwan ini sudah kesana. Ini nanti kita akan mendengar bagaimana kaitan dengan tema kita hari ini tentang IFRS di Indonesia ini. Ini temanya memang agak nakal gitu ya. Nakal dan ini menggugah kita nanti untuk berpikir secara kritis apa yang kemudian ada di lingkup keilmuan kita, terutama di akutansi. Yang kedua adalah Ayunda saya, kakak saya juga, dan juga guru saya ini, Dr. Ari Kamayanti, ini kalau dibaca gelarnya dari D3 sampai S3. H, M, D, S, E, M, 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 S, A, A, K, S, A, panjang sekali. Jadi beliau sudah hatam akutansi itu mulai sejak fokasi, D3 sampai S3. Jadi secara praktik dan teori, beliau sudah kita kenal bersama, sangat intent di sana. Beliau sekarang di, bagi yang belum mengetahuinya, sekarang aktif di Politeknik Negeri Malang sebagai dosen. Beliau juga Ketua Yayasan Penelih yang utama di PRI juga sebagai Dewan Pakar. Dan lain-lain ini saya berpikir tidak perlu mengenalkan lebih jauh beliau, karena di dunia pemikiran akutansi beliau juga sangat mewarnai, termasuk juga banyak bukunya terakhir yang terkaitan dengan novel akutansi. Jadi selain akuntan, pendidik, beliau juga sekarang bisa kita sebut sebagai astrawan, novelis akutansi. Baik, jadi hari ini kita akan mendiskusikan tema kita yang untuk ukuran hari Sabtu ini agak berat memang. Bagi teman-teman yang di akhir pekan itu kemudian harus nyala-nyala. Tapi hari ini kita harus bersyukur kita akan mendengar belajar bersama-sama terhadap dua guru kita ini, kaitan dengan IFRS itu bagaimana sih di Indonesia ini 10 tahun kita nanti akan mengevaluasi. Bagaimana sih praktek berakutansi kita di Indonesia, kira-kira begitu. Nah, untuk mengefektifkan waktu, pada sesi kali ini kita akan bagi dalam beberapa putaran, biar agar terarah kita diskusinya, karena ini isinya nanti akan daging semua. Biar tidak tulang-tulangnya kita singkirkan, biar daging semua. Kita akan bagi dari beberapa putaran, putaran pertama kedua nanti saya coba akan tanyakan beberapa aspek. Nanti mungkin setiap narasumber akan menjawab sekitar 20 menitan begitu masing-masing terhadap pertanyaan saya. Lalu nanti di putaran ketiga saya akan beri kesempatan pada audien untuk menanyakan atau mendiskusikan apapun yang kemudian muncul ketika sudah dipantik diskursusnya oleh beliau berdua ini. Nanti baru ke akhir putaran itu kita akan bagaimana nanti konklusinya. Simpulannya seperti apa dan kita akan nanti sampai ke akhir acara. Kira-kira begitu rangkaian yang akan kita lakukan pada hari ini. Sekarang kita akan masuk putaran pertama saya nanti akan meminta pandangan dari guru saya berdua ini. Nanti kita akan dengarkan bersama. Yang pertama kita coba, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ayu. Ini ada artikel dari Aidasi dan Tony Tinker di sebuah jurnal African Accounting Accounting Finance di tahun 2013 yang judulnya langsung to the point. Afrika tidak perlu IFRS, kita kira-kira bahasa gaulnya. Dan ini menarik ketika kita, walaupun ini sudah sekitar 9 tahun yang lalu artikel ini. Karena tentang globalisasi akuntansi itu kita kan mulai di awal 2000-an. Diskursusnya itu di mana-mana juga ada banyak yang pro dan kontra. Di artikel ini Aidasi dan Tony Tinker itu mengawali kalimatnya dengan menarik. Afrika harus berhati-hati tentang pengguna Inggris. Ini istilah pengguna Inggris itu kan sebuah hadiah, tapi dibaliknya itu mengandung agenda yang tersembunyi. Lalu dilanjutkan dengan kalimat, The promise of increased access to capital for Africa and African Corporation is a Chimera. Chimera itu ilusi, gagasan yang tidak masuk akal. Ini perlu dicurigai. Dilanjutkan dengan isinya nanti kita coba, akan mungkin dari nanti masing-masing pembedah kita, itu pemanti kita akan menjelaskan. Saya tidak akan masuk ke wilayah itu. Tapi yang menarik kemudian, di kalimat pamungkasnya, Si dan Tinker mengatakan, IFRS likely to turn out to be like a trip into the Bermuda Triangle. Ini kayak masuk ke segitiga Bermuda. Isi entry, no return. Masuknya mudah tapi tidak bisa kembali. Ini menarik untuk kita belajar dari warning di jurnalnya Si dan Tinker ini, untuk kita tarik ke Indonesia. Karena di Afrika itu kan sama dengan di Indonesia itu adalah negara yang sedang berkembang. Ini istilah yang juga sebenarnya euphemisme. Kira-kira bagaimana menurut pemantik? Mungkin nanti saya akan mulai dulu dari Pak Deriduan. Apakah statement ini berlebihan? Ini mungkin kami ingin mendengar bagaimana pandangan dari guru kita, Pak Deriduan pertama mungkin, terkait dengan pernyataan ataupun simpulan dari artikelnya Aikjasin untuk kira-tari ke Indonesia. Monggo Pak Ridwan. Terima kasih, Mas Reddy. Selamat pagi dan salam sejahtera semua bagi rekan-rekan. Yang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Mas Reddy, kita akan coba diskusikan apa yang terjadi di Afrika dan pemikiran Afrika tentang standar pelaporan keuangan internasional. Kita tarik ke Indonesia karena Indonesia ini adalah sama-sama negara berkembang. Nah, ini hanya sebagai suatu wacana. Saya terdapat dengan Mbak Ayu yang namanya wacana itu pemikiran-pemikiran yang tidak pernah final. Wacana itu bergerak dinamis. Dari satu pemikiran ke pemikiran yang lain dan berkompetisi. itu yang penting. Wacana itu sebuah pemikiran yang selalu berkompetisi. Dari waktu ke waktu. Nah, karena tema kita ini adalah critical counting, diskursus dari intelektual. Maka saya perlu tegaskan dulu. Istilah critical itu kuncinya adalah berpikir kritis. Nah, sasaran dari berpikir kritis itu adalah melakukan perubahan. Baik itu perubahan cara berpikir maupun perubahan cara bertindak. Perubahan cara berpikir yang salah diuruskan, tindakan yang salah diwacanakan untuk diluruskan. Nah, cuma persoalannya tindakan yang salah benar, pemikiran yang salah dan benar itu kan tergantung sudut pandangnya. Oleh karena itu, critical counting atau pemikiran-pemikiran kritis diatungkan sini juga bergantung pada sudut pandang. Nah, kalau ada pertanyaan apakah setelah 10 tahun IFRS di Indonesia ini perlu dibubarkan atau dilanjutkan, maka saya akan menyampaikan diskursus saya, diskursus wacana saya tentang hal tersebut. Tentu saya tidak bisa berpikir sendiri, saya akan meminjam beberapa pemikiran orang lain. Saya akan share, apa saya akan jawab, apa saya akan diskusikan melalui wacana saya yang akan melalui share powerpoint. Nah, saya akan melihatnya dari sisi critical theory. Untuk menjawab itu, saya akan menjawab pertanyaan tadi, tema tadi melalui beberapa critical theory. Memang benar bahwa IFRS di Indonesia itu sudah terjalan 10 tahun, yaitu sejak tahun 2012. Sampai sekarang sudah konvergensi penuh, walaupun perencanaannya, komitmennya sudah dimulai tahun 2008. Cuma akan menimbulkan pertanyaan yang akan didiskusikan melalui wacana pada hari ini. Kalau ada pertanyaan 10 tahun IFRS di Indonesia ini lanjut atau tukar, saya mencoba akan melihat dari berbagai perspektif, melihat dari berbagai sisi, dan yang saya gunakan untuk melihat itu adalah beberapa teori kritis. Pertama, teori tindakan komunikatif dari Jurgena Bermas. Yang kedua, saya akan melihat dari sisi teori wacana dan relasi kekuasaan dari Bokol. Kemudian yang ketiga adalah teori hegemoni dari Antonio Gramsci. Dan yang keempat adalah teori etika keutama dari Aristoteles. Mari kita lihat yang pertama, saya akan lihat yang pertama dari teori tindakan komunikatif. Esensi dari teori tindakan komunikatifnya Habermas ini adalah bahwa kehidupan sosial itu akan berjalan harmoni. Kalau ada konsensus, tanpa konsensus kehidupan ini kacau. Karena orang akan bergerak sendiri-sendiri, sesuai dengan mauan, sesuai dengan pikirannya. Dan itu harus dilaksanakan melalui praktek-praktek yang komunikatif. Kemudian esensi yang kedua, bahwa tindakan seseorang itu rasional. Kalau alasannya bisa dilaksanakan secara intersubjektif. Artinya, argumen-argumen itu bisa diterima oleh semua orang, semua pihak. Nah, apa relevansi dari tindakan komunikatif ini dengan implementasi SRS di Indonesia? Yang pertama, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Habermas. Bahwa konsensus hidup itu harus, hidup itu adalah kumpulan konsensus. Konfergensi SRS di Indonesia itu adalah konsensus. Konsensus pemerintah Indonesia dengan forum G20, group of 20. Baik itu terjadi yang dimulai di Washington 15 November dan dilanjutkan di London 2 April 2019. Kemudian yang kedua, kita hasil dari sebuah konsensus. Konsensus IAI dengan AIPAC. Karena IAI ini bagian dari AIPAC. Jadi harus mematuhi sara-sara keanggotaan. Statement of Membership Obligation. Salah satunya adalah harus mau melakukan konfergensi SRS dan BIO. Nah, ini adalah sebuah konferensi. Ini dari sisi teori komunikatif action dari Habermas. Demikian juga secara internal. Secara internal. IAI tidak semena-mena untuk mengesahkan PSAK itu. Tapi berusaha memperoleh konsensus dari para stakeholder. Pengguna standar. Kemudian para akademisi. Para praktisi. Dengan cara memperoleh persetujuan publik. Jadi tidak semena-mena juga karena ingin memperoleh persetujuan. Yaitu melalui public hearing. Nah, dari situ diperoleh sebuah kesepakatan. Diperoleh sebuah kesimpulan bahwa konferensi SRS itu adalah rasional. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Habermas. yaitu mencapai harmoni pelaporan keuangan perusahaan publik Indonesia yang terkoneksi dengan stakeholder global. Artinya Indonesia tidak mungkin menggunakan standar akuntansi sendiri ketika laporan keuangan itu terkoneksi dengan stakeholder global. Jadi alasan itu yang mendasari bahwa Indonesia melakukan konferensi SRS di SRS. Dari situ timbul pertanyaan. Salahkah jika Indonesia berkonsensus melakukan konferensi dengan YPRS? Tentu kalau diajukan pertanyaan seperti itu, wacara saya adalah dengan berefleksi pada teori komunikatif eksternya Habermas. Tidak. Tidak salah. Jadi konsensus itu diperlukan supaya kita bisa bergaul secara internasional. Kalau kita tidak keluar rumah, kita bisa saja menggunakan bahasa yang kita mampu sebisanya di dalam rumah. Tapi kalau kita sudah keluar rumah, kalau usaha sudah beroperasi secara multinasional, otomatis tidak bisa menggunakan bahasa sendiri. Tapi harus menggunakan bahasa yang disemakati secara internasional. itu dari perspektif teori kritis yang pertama. Yang kedua bagaimana kita lihat konferensi SRS di Indonesia itu dari teori wacana dan relasi kekuasaan. kekuasaan. Ini disampaikan oleh Michel Foucault. Teorinya Foucault, teori wacana dan relasi kekuasaan, itu esensinya adalah ada relasi antara kekuasaan dan pengetahuan. ada relasi antara kekuasaan dan wacana. Orang yang mempunyai kekuasaan atau pihak yang mempunyai kekuasaan, memiliki kesempatan, memiliki kemampuan untuk memproduksi pengetahuan yang akan ditanamkan kepada pikiran-pikiran orang yang tidak memiliki kekuasaan. Kekuasaan di sini bukan hanya menurut Foucault, kekuasaan di sini tidak hanya bentuknya jabatan, kekuasaan politik, tapi sangat luas. Bisa kekuasaan capital, bisa kekuasaan pendidikan, bisa kekuasaan uang, atau kekuasaan-kekuasaan yang lain. Nah, menurut Foucault ada relasi, bahkan ada sirkulan, ada sebuah lingkaran tanpa ujung. Ketika orang mampu menanamkan pengetahuan itu kepada orang lain, maka kekuasaan orang itu, maka pengetahuan yang diterima oleh orang banyak itu, akan memperkuat kekuasaan mereka. Jadi semakin kuat kekuasaannya. Kenapa? Karena pikiran-pikirannya diperima orang banyak. Jadi posisinya akan semakin kuat. Ketika posisinya semakin kuat, jadi sirkulan. dia akan mereproduksi pengetahuan lagi. Kemudian, menurut Foucault, semua pengetahuan itu adalah etis. Semua ilmu itu adalah etis. Semua pengetahuan itu adalah hasil dari wacana yang secara otoritatif dimanfaatkan oleh penguasa. oleh kekuasaan. Untuk memanai situasi tertentu pada masa tertentu. Jadi kalau dinyatakan secara ringka, benar tidaknya sebuah pengetahuan itu menurut Foucault, bergantung resimnya. Bergantung resim yang berkuasa pada saat ini. Bergantung orang-orang yang berkuasa untuk membuat pengetahuan di masanya. Ketika dia sudah tidak berkuasa, bahkan wacana-wacananya akan hilang. Karena akan digantikan oleh resim atau kekuasaan yang lain. Apa relevansinya dengan akuntansi? Sebetulnya dibentuk secara otoritatif oleh resim. Resim akuntansi yang berkuasa pada masa itu. Sepanjang sejarah akuntansi, resim akuntansi dunia, itu adalah PASBI Amerika. Tetapi sejak tahun 1973, PASBI ini mendapatkan perlawanan. yang pada tahun 1973 itu memberikan pendidikan di ASB. Sekarang, di ASB namanya. Tahun 1973 itu mendapatkan perlawanan PASBI ini dari di ASB yang sekarang ini menerbitkan di AS atau di ASB. Pada tahun 2002, dengan berbagai narasi yang dibuat oleh di ASB, kekuasaan PASBI mulai lemah, mulai goyah. Bahkan PASBI sendiri pada tahun 2002 itu melakukan konvergensi dengan PPRS. Nah, dengan lemahnya PASBI, di ASB posisinya makin kuat, menunjukkan kekuasaannya bagi resim. Tahun 2002 ini, IASB mulai mendapat angin. Kenapa? Karena Amerika sendiri sudah lemah. Sudah tunduk pada IASB, sudah tunduk pada IFRS, untuk mengkonvergensi dengan IFRS. Kemudian makin mendapat angin, IASB membangun narasi-narasi tentang kualitas IFRS. Kemudian IFRS sudah menjadi epistem, yaitu wacana yang sudah dimanfaatkan secara otoritatif berdasarkan kekuasaannya oleh IASB. Bahwa IFRS adalah standar akuntansi terbaik yang berkualitas tinggi dibanding standar akuntansi yang sudah pernah ada. Dengan narasi itu muncullah cheerleader, seperti yang dikatakan oleh Tony Tinker. Itu saya sependapat dengan Tinker dan Aida itu. Cheerleader bermuncuran dengan narasi-narasinya melalui buku-buku teks akuntansi keuangannya, pemandu sorak mendukung IFRS bahwa dalam setiap pengantar juga akuntansi keuangan selalu mengatakan IFRS layak terbaik. Ini mungkin kuat. Makin kuat narasi-narasi yang dibuat, banyak negara mengalihkan standar akuntansi dari SFAS atau USGIP itu ke IFRS. Bahkan tahun 2012 Indonesia melakukan konvergensi. sepenuh. Sampai saat ini IFRS telah diadversi lebih dari 150 negara. Konsisten dengan teorinya kukul, maka posisi IFRS karena wajarannya banyak diterima oleh banyak pihak, maka posisinya secara internasional makin kuat. dari sini timbul pertanyaan. Salahkah jika Indonesia menerima IFRS sebagai etisme? Pada masa esi. kalau ada pertanyaan seperti ini, berefleksi dengan kukul tadi, saya berpendapat, berwacanya. Tidak salah. Indonesia tidak salah untuk menerima IFRS. Bagaimana harus menolak IFRS? Karena kita sedang hidup dalam resim di mana IASB berpuasa. Kita bisa keluar dari resim itu kalau kita bisa menjadi resimnya. Kita mempunyai standar akunansi sendiri yang kuat. Dan kita tidak bergantung pada orang lain. Tapi kita akan tidak. Demikian kondisi. Jadi mau atau tidak mau, kita harus mengikuti wacana yang dibangun oleh resim. meskipun kita sekarang dalam proses juga berpikir-pikir untuk berpikir-pikir kritis untuk meluruskan apa yang keliru mungkin ada di IFRS. Jadi sekarang kita tidak bisa keluar. Kita tidak bisa menolak epistem yang dibangun oleh resim IFRS yaitu IASB. Kita mencoba melihat dari teori yang lain. Itu teori hegemoni. Teori hegemoni ini hasil pemikiran Gramsci. Sebetulnya ini bukan teori karena kita tidak ada teori. Karena ini adalah hasil tulisan Gramsci di penjara. Ketika dia di penjara. Dia adalah aktivis politik Italia. Bagian tulisannya ditulis judul hegemonial. Dishon notebook dari tatatan-tatatan dia ketika dia dihukum. Dihukum oleh pemerintah Italia. Nah, menurut Gramsci, hegemoni itu tidak diartikan sebagai penjajahan. Boleh lagi, tapi sekedar diartikan sebagai penguasaan atau dominasi. Tidak sampai dengan istilah penjajahan. Dominasi itu menurut Gramsci terjadi karena ada supremasi suatu kelompok. Pengunggulan suatu kelompok. Posisi suatu kelompok yang dipandang lebih tinggi. Nah, yang lebih tinggi ini tentu saja yang kuat. Dan akan menguasai yang lain yaitu yang lemah. Itu naluria, katanya. Dan hegemoni itu sering tidak kita rasa. Karena penguasaan atau dominasi kepada seseorang itu dilakukan secara ideologis. Tidak dengan paksaan, tidak dengan kekerasan. Biasanya kelompok yang terdominasi itu akan mengikuti suara terbesar. Meskipun bukan suara terbenar. Nah, ini kata Antonio Gramsci. Kita itu mungkin sekarang ini juga bisa berposisi sebagai penghigimung kita. Bisa juga dalam situasi tertentu kita ini bisa sebagai pihak yang terdominasi atau terbegin. Jadi tergantung pada situasi ini. Apa relevansi dengan SAK IHS? Perspektif Gramsci. Perspektif saya dengan meminjam pemikirannya Antonio Gramsci. Indonesia itu lemah. Indonesia itu tergolong negara yang tergolong lemah. Dalam konteks penyusunan SAK di negeri sendiri. Kelemahan SDM. Mungkin malas berpikir. Mungkin pengetahuan yang kurang. Meskipun di sini banyak. Akademisi, akademisi. Tidak praktis. Ada kelemahan. Malas berpikir. Malas pengetahuan kurang. Atau juga kelemahan pendanaan untuk menyusun SAK di negeri sendiri. Kita pernah punya PAI tahun 8, Pak. Bukunya tipis. Belajarnya enak. Tapi tidak bisa apa-apa. Kelemahan Indonesia itu menjadi pintu masuk. Luminasi kelompok-kelompok kuat untuk menanamkan ideologi ISD dan ERS. Kita harus ingat. Orang yang lemah pasti akan mudah diluminasi. Orang yang lemah akan mudah dikuasai oleh orang yang kuat. Melalui narasi-narasi ideologis tentang ERS, Indonesia akhirnya mengikuti saja suara terbesar. Karena semua orang ikuti ERS, kenapa kita tidak? Walaupun kita sebetulnya paham. Yang kita pilih itu mungkin belum tentu yang benar. Pertanyaannya, Mampukah Indonesia lepas dari dominasi kekuatan di ISD? Saya tidak mengatakan tidak. Saya tidak mengatakan tidak mampu. Tapi sampai saat ini kita belum mampu. Kita belum mampu. Karena belum mampu, maka kita, Apa yang harus kita perdua? Kita dengan cara terpaksa memang mengikuti di ASD. Terpaksa. Walaupun konsensus itu tadi juga mungkin karena masalah ini perlu di-reset. Konsensusnya ini terpaksa atau memang konsensus dengan pertimbangan-pertimbangan yang betul-betul rasional. Saya akan melihatnya dari sisi teori etika keutamaan. Teori etika keutamaan. Berdasarkan pengalaman praktis yang saya lakukan. Berdasarkan evaluasi-evaluasi akademik yang saya baca, yang saya lakukan. Saya menggunakan teori etika keutamaan. Apa esensi teori etika keutamaan hari itu? Manusia berkeutamaan itu adalah manusia yang selalu bertindak menuju kebaikan. Menuju kebanyakan, menuju kebanyakan, dan menuju kebernilaian tindakannya. Nah, keutamaan manusia itu terletak pada, tidak terletak pada suatu tindakan. Pada suatu tindakan atau satu tindakan saja. Tapi terletak pada kebiasaan dan konsistensi bertindak. Jadi bertindak baik, mulia, bernutuh, berilmu itu tidak hanya sekali. Tetapi dia secara konsisten melakukan perbuatan-perbuatan itu. Baik ada yang mengatur atau tidak ada yang mengatur. Baik ada yang melihat atau tidak ada yang melihat. Manusia selalu berdua menuju kebaikan, kemuliaan, kebanyakan, kebanyakan, dan keberlilaian tindakan. Apa relevansi dari ATA-YDS? Saya mengkaitkan etika keutamaan itu berdasarkan pengalaman pembacaan ATA-YDS dan implementasi SAK-YDS. Saya melihat ATA-YDS ini memiliki keutamaan laporan. Di mana letak keutamaannya? SAK-YDS itu berbasis prinsip. Sehingga tidak terlalu banyak aturan. Artinya apa? Aku kan jangan terlalu banyak diatur. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Kenapa? Lakukanlah sesuai dengan prinsip yang sudah ditentukan. Sehingga akuntan ini bisa memutuskan. Apa yang seharusnya dilaporkan sehingga sesuai dengan substansi yang harus dilaporkan. Oleh karena itu dia berbasis prinsip. Berbeda dengan FASBI, penyakitnya Amerika. Berbasis rules. Basis aturan. Sehingga terlalu banyak diatur. Sehingga ketika kita melakukan suatu aturan, meskipun aturan itu bertentangan dengan kondisi sebenarnya, akan dilakukan aturan. Jadi ini keutamaan pelaporan. SAKIPNS menggunakan Fair Value. Ini keutamaan juga. Sehingga relevansi informasi akuntansi meningkat. Walaupun ini juga akan menjadi kritik-ipokritik itu dari sisi yang lain. Misalnya tidak semua negara bisa mencari, mempunyai pasar untuk aset-aset tertentu sehingga Fair Value itu bisa ditentukan sesuai pasar. Kemudian keandalan informasi akuntansi meningkat. Kenapa? Karena pengalaman artisannya melihat. Ya, ini memang keandalannya akan meningkat. Karena apa? Utang-utang yang tidak tercatat. Aset-aset yang tidak tercatat. Dalam arti tersembunyi, terungkap semua dengan IFRS. Unreported aset. Aset-aset yang tidak terbukukan. Tidak tercatat. Tersembunyi. Itu terungkap semua oleh IFRS. Demikian juga utang atau liabilitis. Sehingga apa? IFRS ini unrecorded aset dan unrecorded liabilitis jadi berkurang. Beda dengan SFAS. Masih banyak unrecorded aset dan unrecorded liabilitis. Karena apa? Karena menyalahi perintah. Sesuai dengan prinsip. Ya, yang dipakai. Kemudian, dari perspektif Aristotelian, saya melihat. Kaya BRS ini memiliki keutamaan profesional. Dia menghargai profesi. Menghargai kita sebagai manusia. Menghargai kita sebagai akuntan. Ya. Selalu mengajak kebaikan. Gunakanlah profesional jatmenmu. Itu katanya IFRS. Karena itu profesional jatmen ini diunggulkan. Gunakanlah profesional jatmenmu. Agar transaksi itu dilakukan jujur sesuai substansinya. Tidak perlu banyak diatur. Yang penting sesuai prinsip. Nah, kalau terjadi kemudian terjadi penyalahgunaan profesional jatmen ini untuk kepentingan pribadi akuntan. Persoalannya tidak terletak di SAK, IFRS-nya. Persoalannya terletak di manusia. Nah, kemuliaan profesional yang lain apa? Revisi SAK ini dilakukan secara berkelanjutan. Terus revisi. Kata-kata belum sampai tiga bulan. Tiga bulan berikutnya. Hal ini adalah sebuah kemuliaan. Karena mencerminkan konsistensi tindakan profesi. Menuju kebaikan. Menuju kemuliaan. Menuju ke bermutuan. Dan menuju ke bernilai yang informasi akuntansi itu bagi pengguna. Itu kemuliaan kita sebagai profesi dilihat dari SAK, IFRS, dilihat dari Aristotel. Pertanyaannya. Apakah IAP itu meyakini bahwa IFRS memiliki keuangan? Saya yang menduga. Ini satu menit lagi untuk yang putar pertama ya. Nanti selanjutnya kita tahan untuk kasih. Apakah IAP meyakini bahwa IFRS memiliki keutamaan? Meskipun saya tidak langsung bertanya kepada mereka yang tadi dalam penyusunan serangga. Ya, berhipotesis. Mereka yakin bahwa IFRS memiliki keutamaan seperti yang saya sebutkan tadi. Pertanyaannya. Sepuluh tahun IFRS di Indonesia itu lanjut atau bubar? Nah, wajahnya saya lanjut saja dalam berbagai argumentasi tadi. Pertama, kita memang hidup di dalam resip IASB. Yang kedua, kita memang sedang dalam posisi lemah. Ya, lemah. Bagaimana orang lemah bisa melakukan perlawanan. Kemudian yang ketiga tadi karena memang ada sebuah konsensus. Dan alasannya keempat, berarti adalah SAK IFRS itu mengandung keutamaan. Kesih maupun pertamaan langkah. Ya, itu wacana saya, Mas Reddy, Bapak-Ibu sekalian tentang IFRS. Ya, ketika ditanya, lanjut atau bubar. Jadi saya meminjam pemikiran-pemikiran filosofis dari otak sosiologis dan filsuf tadi. Terima kasih, Mas Reddy. Saya kembalikan makhluknya. Pak D. Ridwan, ya itu jawaban yang terakhir tadi. Sebenarnya nanti saya mau simpan yang putaran terakhir. Tapi nanti kebocorannya mungkin kita terdalam lagi di putaran terakhir, Pak Ridwan. Karena ini kita biar energinya kita tahan-tahan dulu untuk kita nanti memunca. Terima kasih, Pak Ridwan. Ini luar biasa. Kita sudah disuguhi paparan yang sangat komprehensif tentang posisi Indonesia hari ini. Ketika kita bandingkan dengan yang Afrika tadi. Contoh yang kemudian dituliskan oleh si Dantingker. Bahwa hari ini Indonesia yang memutuskan untuk ... ... ... .... ... ... ya masih ... ... ... ... Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kira-kira begitu kita masih ada di dalam dominasi, di domisi yang dunia global ini. Mungkin terima kasih, Pak Ridwan. kita sekarang ingin mendengar juga pandangan dari Mbak Ari Kamayanti bagaimana kaitan kita untuk menarik tadi warning ataupun kejurgaan-kejurgaan yang coba dituliskan oleh si Dantingker tadi kita tarik ke Indonesia seperti apa sih sebenarnya dalam pandangan seorang Ari Kamayanti monggo Mbak Ari terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Alhamdulillah ketemu Pak kakak saya juga nih Pak Ridwan Biasa kita bilangnya Ridwan soalnya beliau kan sangat fokus ya studinya kemarin di disertasi tentang pemikiran derika baik Bismillahirrahmanirrahim sebelumnya saya mau istighfar dulu Astagfirullahaladzim karena apa yang hendak saya sampaikan nanti bisa jadi sesuatu yang tentu saja berbeda dan saya rasa dalam konteks diskursus ini hal yang biasa jadi tidak perlu kaget ya diskursus kalau tidak ada perbedaan itu namanya bukan diskursus itu namanya kesepakatan jadi untuk beberapa hal Alhamdulillah ya saya menemukan beberapa ketidaksepakatan dengan apa yang disampaikan oleh kakak saya gitu dan ini mungkin akan menjadi pemantik ya pagi diskusi nanti di sesi berikutnya pertama-tama mungkin ada hal-hal yang saya lihat gitu ya penggunaan teori-teori kritis ini semacam dibuat tanda kutip legitimasi bahwa penjajahan bagaimana lagi kita tidak bisa lepas dari penjajahan saya juga nanti mengutip hegemoni dari Gramsci misalnya hegemoni Gramsci itu sebetulnya tidak berdiri sendiri pada tataran penjelasan tentang penjajahan itu ada karena apa begitu ya tetapi Gramsci sendiri sebagaimana teori kritis yang lain adalah suatu upaya ada suatu upaya untuk melakukan sebuah konstruksi atau rekonstruksi atas realitas nah terkait dengan sesi ini jadi kan saya share screen saya sudah siapkan sesuai dengan putaran-putaran yang ingin kita sampaikan jadi pertanyaannya adalah apakah sebuah penjajahan itu sebuah overstatement ya penjajahan apakah itu sesuatu yang terlalu berlebihan gitu ya kalau orang orang kritis tidak suka dibilang berlebihan nah tapi Pak Deryduan ini kan orang posmo orang posmo itu memang memajemukan kebenaran jadi tidak apa-apa kita seru banget gitu kita seru banget bisa melihat dengan kacamata-kacamata yang berbeda nah kalau kita melihat apakah itu sebuah penjajahan maka menarik sekali tadi yang sudah disampaikan Mas Reddy di awal ya dan kita memang mencoba mengangkat sebuah artikel artikelnya Aideshi dan Tony Tinker tentang IFRS di Afrika Afrika does not need IFRS ini sebuah statement yang sangat keras yang kemudian disampaikan bahwa kenapa sih kok IFRS itu seperti kuda Troya jadi kalau teman-teman masih ingat ya cerita Helen of Troy Greek's bearing gift itu artinya ada hadiah dalam bentuk kuda Troya yang seakan-akan membahagiakan sekali wah dapat hadiah tapi di dalamnya adalah sebuah ini ya satu set army para tentara-tentara yang siap menyerang dan ini yang disampaikan oleh Aideshi Aideshi memang apa namanya pemikir kritis bahwa kenapa kok kita butuh kita butuh IFRS bagi bagi rezim yang tadi disampaikan oleh kakak saya ya karena rezim tersebut punya kepentingan kalau kemudian tadi disampaikan bahwa iya-iya gak semena-mena karena ada konsensus kalau mengutip teori ini kan diskursus ada teorinya saya mungkin mau mencoba mengutip teori Leotard Leotard itu bicara tentang the condition of postmodern knowledge beliau mengatakan bahwa apa yang terjadi sekarang itu realitas termasuk IFRS itu adalah narasi besar narasi besar itu adalah suatu realitas yang diciptakan oleh orang-orang yang berkuasa rezim tadi mengatakan bahwa it's okay ini baik-baik saja ini adalah hadiah ini adalah untuk keakuratan keandalan dan kualitas informasi keuangan yang lebih baik jadi kita butuh butuh kudat roya ini tadi juga disampaikan oleh Edith Shee bahwa sebetulnya itu suatu kebohongan karena sebetulnya ini adalah Chimera Chimera itu saya itu jadi ingat film Mission Impossible Mas Reddy yang keberapa yang ada Tom Cruise itu sedang berusaha memperjuangkan itu anti-vaksin untuk virus Chimera Chimera itu adalah sebuah makhluk mitos mitologi Yunani dengan tiga kepala singa apa itu ya kambing kalau lawar kalau tidak salah dan itu berekor ular ini gabungan dari ini makhluk posmo banget kalau posmo itu disebutkan implosion bagaimana banyak hal yang bukan explode tapi implode dia meledak ke dalam membentuk makhluk baru tapi ini tidak ada sesuatu yang baik dari Chimera nah pertanyaannya kembali tadi kenapa kalau kita sebut dengan penjajahan nah terkait dengan ini sebetulnya acara ini juga dari panel EDSI kita soalnya mengundang IDC teman-teman jadi alhamdulillah IDC itu bersedia untuk hadir menjadi narasumber kita di intrex keempat tanggal 24 November 2022 ini 24 September ya dua bulan lagi jadi kalau ingin ketemu langsung secara zoom ketemu secara zoom sama IDC seorang akuntan kritis karena beliau juga aktif sebagai editor di International Journal of Critical Accounting bersama Tony Tinker jadi beliau adalah istri Tony Tinker sepemaman saya begitu silakan teman-teman bisa cek conference dari rumah pendek atau bisa langsung daftar karena sebagai partisipan gratis gratis bisa ikut jadi bisa dengerin IDC itu bagaimana cara berpikirnya saat ini beliau adalah profesor di Farmingdale State College State University New York jadi ini kayak perguruan tinggi negerinya Amerika nah kembali ke penjajahan apakah mungkin sebuah standar akuntasi sebagai alat penjajahan nah saya sih ngelihatnya sederhana dulu deh penjajahan itu apa sih penjajahan itu ya saat kemudian ada penguasaan atas suatu daerah atau golongan untuk kepentingan kaum penjajah ini definisi saya kenapa karena saya coba di KPBI itu cuma penguasaan tapi penjajahan itu lebih dari cuma penguasaan maksud saya kalau misalnya ibu-ibu disini menguasai harta suami bukan berarti menjajah suami tapi saat kemudian penjajahan itu terjadi dan itu hanya untuk kepentingan sang penguasa sang penjajah nah itu menurut saya penjajahan apalagi kalau yang dikuasai itu terdolimi nah pernyataan bahwa apakah standar itu adalah penjajahan sebenarnya make sense banget logis sekali karena apa karena suatu standar itu kan memastikan bahwa harus ada aturan yang dipatuhi yaudah gitu ya harus dipatuhi bahkan waktu awal-awal saya ingat IFRS masuk itu dia bicara tentang enforceable standards enforceable itu sudah kata yang sangat kuat enforceable berarti bisa dipaksain dan artinya apa kalau kita bicara standar saja sendiri kaedah penguasaan sudah terpenuhi tapi kemudian kita tanya dulu nih apakah penguasaan standar gitu ya standar IFRS Indonesia yang sudah disetujui oleh IAI diadopsi IAI itu sebetulnya menguntungkan bagi pembuat standar tidak gitu ya dan apakah pengikut standar dirugikan nah supaya kita bisa benar-benar ngecek ini ya bahwa kalau iya bahwa yang membuat standar itu diuntungkan gitu ya atau kepentingan-kepentingan pembuat standar itu diuntungkan sedangkan yang ikut standar itu dirugiin EOS itu berarti penjajahan kan gitu sederhana jadi saya mau coba masuk ke situ maka pertanyaan berikutnya adalah siapa yang menjajah dan siapa yang dijajah gitu ya dan saya sudah masuk ke ini istilahnya sebuah paradigma sudah kita bicara critical accounting ya kalau akutasi kritis itu paradigma sudah pada realitas yang memahami bahwa dunia ini ada bagian dari hegemoni ideologi gitu loh jadi saya paham kakak saya tadi masuk dari cara pandang postmodernis bahwa ya itu oke itu oke dan itu ciri-ciri postmodernis afirmatif tapi kalau saya masuk dari cara pandang paradigma kritis maka gak bisa enggak saya sudah memegang sebuah keyakinan gitu ya kalau Burrell Morgan mengatakan asumsi bahwa keyakinan apa itu keyakinan bahwa realitas itu sedang terhegemoni udah selesai gitu loh maka sekarang kita lihat sekarang siapa yang dijajah siapa yang menjajah gitu nah maka saya akan coba melihat dari sebuah jurnal ya artikel ini yang terbit di accounting review gitu ya jurnal ini menjelaskan tentang the big consequences of EFRS dan ini ciri-ciri orang kualitatif ya non-post kritis yang nakal gitu ya karena big-nya kenapa kok dikasih apostrof apa tanda kutip buka dan tutup gitu ya apostrof itu tadi kenapa gitu ya karena kalau kita bilang big itu orang akuntansi pas akuntansi sudah ngerti itu ya big big for sudah pasti jadi ini adalah judul yang menurut saya nakal sekali karena langsung the big consequences of IFRS siapa yang paling diuntungkan gitu ya dan ternyata apa yang siapa yang diuntungkan artikel ini terbit di accounting review ini sebuahnya jurnal yang sangat positif gitu ya dari American accounting association satu kali lagi itu make sense ya kenapa karena Amerika kan salah satu negara yang terakhir mengadopsi ya karena tadi ya menyadari bahwa dia sudah kalah rezim ya sudah lah ikutlah akhirnya dari GAP kita berubah jadi IFRS nah tapi kita bisa lihat disini ya apa yang siapa yang diuntungkan siapa yang diuntungkan yang diuntungkan ini adalah para big for big for Grand Thornton dan BDO nah kalau teman-teman ngecek ya Grand Thornton dan BDO ini adalah juga apa jasa untuk audit dan konsultansi gitu ya desa audit dan konsultasi dan kenapa karena begitu pakai IFRS maka ada sebuah apa ya pergerakan ya jadi yang dari awalnya menggunakan audit yang tidak terlalu besar akhirnya begitu masa-masa IFRS adoption itu semua bergerak menuju ke AP-KAP yang besar ya atau afiliasi big for dan ini yang akhirnya disebutkan oleh Visian Ska disini bahwa memang sebetulnya siapa yang diuntungkan satu ya big for gitu ya para-para para audit para auditor nanti teman-teman akan bertanya loh sebentar emang SKA yang ngerbitin auditor gitu ya tunggu dulu ya nanti kita akan masuk ke sana lebih lanjut ada sebuah jurnal juga di emerald gitu ya saya juga mengutip artikel-artikel ini yang terbit di jurnal bereputasi ya supaya nanti tidak disangka ini diskursus intelektual abal-abal gitu ya kan kita pakai mindset orientalis ya kalau terbit di skopus berarti bagus gitu ya ya udah gak apa-apa keep that shot gak apa-apa tapi yang kita bisa lihat bahwa artikel ini juga memberikan sebuah temuan bahwa memang ya audits itu increase meningkat gitu ya sebelum penerapan IFRS dan setelah dan siapa yang diterugikan ya berarti siapa ya preparersnya ya preparersnya berarti yang pembuat laporan keuangan penyusur laporan keuangan dan ini juga pernah disusun oleh mahasiswa S3 Brawijaya waktu itu saya masih di Brawijaya jadi saya sempat menjadi co-promoter dari Pak Nanang Soan Haji ini dan beliau menemukan sebuah temuan yang menarik ya bahwa bank-bank kecil itu khususnya itu menjerit karena penerapan IFRS karena mereka harus pakai software yang mereka harus beli hal ini yang kadang-kadang luput dari kita ya IFRS itu kayak regulasi tapi itu keimplikasinya luar biasa bagaimana bank-bank kecil ternyata betul-betul berjuang untuk bisa bertahan hidup karena mereka harus mengikuti pola regulasi yang baru berarti kan sudah ada konteks ada yang terjajah kita juga bisa lihat ini dari guru saya guru saya yang akhirnya jadi adik kelas saya di S3 Ibu Hamidah bercerita tentang bagaimana IFRS itu ternyata secara ekologi ekologi di sini bukan berarti alamnya tetapi secara ekologi berarti lingkungan akutansi tentang siapa yang berkepentingan atas akutansi bahwa ternyata teman beliau adalah apa sebetulnya IFRS itu bukan masalah kita bukan masalah kita yang oh yaudah ini adalah suatu hal yang etis bukan begitu bahwa bagi IAI atau bahwa bagi orang-orang yang berkepentingan itu mengatakan itu etis yaitu narasi besar yang mereka ciptakan supaya kita ikut ada sebuah ungkapan yang disebut dengan immaculate conception immaculate conception itu adalah sebuah pemikiran yang begini bahwa sesuatu itu baik kita melakukan sesuatu yang baik padahal itu sesuatu yang buruk sama seperti para orientalis dulu orientalis itu orang-orang yang ada di Eropa benua Eropa terus pergi ke benua Asia terus mengatakan kasihan benar nih orang-orang Asia terbelakang terpuruk lemah tidak punya kekuatan tidak punya peradaban maka mereka mencoba melakukan transfer nilai yang mereka miliki kepada orang-orang ini dengan alasan supaya mereka sama beradabnya seperti orang Eropa ini yang kemudian disebut immaculate conception saya itu berbuat baik padahal enggak bahkan yang berbuat baik itu enggak sadar nanti di pertanyaan berikut di sesi berikut saya akan tunjukkan saat yang orang yang merasa berbuat baik itu enggak sadar bahwa mereka sebenarnya dalam tanda kutip menghancurkan itu tadi kayak kudat roya masalahnya kudat roya itu benar-benar paham bahwa ada sesuatu yang salah ada musuh yang ditanam tapi kalau orang-orang yang dengan immaculate conception itu enggak sadar enggak sadar bahwa dia itu sebetulnya berbuat yang tidak baik karena dia merasa dia baik nah ini tadi yang dari artikel sebelumnya dari artikel Bu Hamida Pak Iwan Pak Eko dan Pak Ali Jamburi bercerita tentang bahwa Indonesia itu kenapa pakai adok sih karena ya memang ada transnational organization itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Ridwan tadi bahwa ya ada G20 ada nanti IMF gitu ya Washington Consensus dan seterusnya tapi sebetulnya pada saat kita bicara pada tataran apakah Indonesia memang terjajah karena IFRS jawabannya ya iya begitu ya gitu ya dan ini ada juga studi di Cina yang mengatakan bahwa orang-orang yang membutuhkan IFRS adalah orang-orang yang personalisasi yang membutuhkan external financing gitu ya dan ini situasinya luar biasa kalau kita bicara external financing artinya apa artinya saat itu dibuka gitu ya maka akan dibutuhkan sebuah upaya gitu ya upaya untuk bisa masuk kan jadi kan gini bayangkan ya IFRS itu adalah standar yang memungkinkan kita untuk meningkatkan komparabilitas gitu kan gitu ya bahasa narasi besarnya begitu saat itu terjadi berarti orang yang kemudian listing seperti itu dia berharap dia dapat pendanaan yang lebih kuat external ya external berarti pendanaan asing dan seterusnya tapi pertanyaannya apakah negara bisa memungkinkan ya untuk mengizinkan orang asing untuk masuk gitu ya ke wilayah juristiksi perusahaan-perusahaan di Indonesia misalnya begitu nah ini kita melihat interkoneksi ya tentang politik tentang kekuasaan gitu ya bicara tentang apa namanya izin izin kedaulatan negara ini ya jadi kalau saya melihat Washington Consensus sendiri pada akhirnya apa namanya sebuah upaya untuk melemahkan negara dan IFRS itu menjadi bagian gitu ya itu kita kadang-kadang lihat akuntansi itu kayak kayak lihat jurnal debit kredit laporan keuangan udah selesai kita tidak sanggup atau mungkin tidak dibuat sanggup gitu ya karena memang produkulumnya begitu ya akuntan itu sudah lah jadi membuat laporan keuangan udah selesai gitu ya tapi kita tidak dibuat sanggup untuk melihat bagaimana relasi antara akuntansi dan politik gitu ya IFRS yang kemudian berkembang untuk mengutamakan jadi kalau nanti teman-teman melihat rangka konseptual IFRS yang segitiga terbalik gitu loh yang biasanya ada di apa tuh di buku akuntansi keuangan lanjutan gitu ya FES gitu ya Warren dan FES itu kan berubah dari awalnya untuk stakeholder sekarang sudah betul-betul untuk equity investor jadi memang pro-nya pro-investor sekali dan ini itu didukung oleh regulasi regulasi yang melakukan deregulasi gitu ya deregulasinya apa misalnya jadi kalau teman-teman sekarang lagi protes nih ya teman-teman aktivis gitu ya jangan naikkan BBM ya gimana lagi itu sebetulnya tadi loh itu sudah menjadi bagian penjajahan di awal sekali saat kita sudah menyetujui Washington Consensus Washington Consensus termasuk ini ya item-item Washington Consensus jika teman-teman bisa lihat FDI forex direct investment gitu abolish barriers to entry for foreign firms jadi betul-betul kita dibuka pintunya jangan kasih regulasi hapuskan subsidi BBM termasuk disini ya hapuskan subsidi BBM termasuk nanti reformasi gitu ya ini tadi immaculate conception bahwa yang terjadi disini masih lemah jadi kita harus reformasi nih reformasi apa SAK harus IFRS nanti kita bercerah sektor publik nanti pakai IPSAS gitu ya bagaimana akrual itu akhirnya masuk di sektor publik dengan PP71 2010 dan seterusnya ini akhirnya apa ya ini yang kemudian bagian dari sebuah permainan cantik sekali saya sebutkan permainan cantik ya antara politisi akuntan gitu ya dan pemerintah gitu ya pemerintah dalam ini untuk apa untuk memelancarkan agenda neoliberalisme siapa yang beruntung gitu ya pertanyaan yang terakhir ya akhirnya kenapa sih Indonesia harus dijajah dan ini yang saya pengen mencoba meng-counter ya apakah Indonesia itu lemah gitu ya sebetulnya Indonesia itu nggak lemah gitu ya karena kalau mau bicara tentang McKinsey Report tahun 2012 gitu ya kita tahun itu gitu ya tahun 2012 itu kita masih sixth and largest gitu ya dan kalau bisa lihat data ini kan langsung tahu dong kalau di TikTok kan dia tahu dong kenapa dong tahu dong masa tanya sih gitu ya jadi bahwa market opportunity in consumer services agriculture and fisheries gitu ya itu 0,5 terdilun tahun 2012 terprediksi tahun 2030 ya 8 tahun lagi 1,8 triliun market opportunity kita punya surplus demografi yang luar biasa orang itu ngiler lihat Indonesia eh ini pasar luar biasa nih kalau Indonesia nggak masuk dan tidak bisa terjajah kita nggak akan bisa memanfaatkan pasar potensial seperti ini dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sesi pertama Mas Reddy bahwa menurut saya pertanyaan Mas Reddy tadi apakah overrated ya untuk mengatakan Indonesia atau IFRS itu menjajah jawaban saya tidak memang IFRS itu menjajah itu Mas Reddy saya kembalikan ke Mas Reddy Terlun hari ini ini diskusius yang menarik untuk kita nanti kita teman-teman semua yang ada di forum ini untuk kemudian kita nanti coba mungkin ada yang berpendapat lain untuk memberikan insight yang lain ini dari dua pemantai kita juga sudah kita mendapatkan beberapa insight gitu ya yang nanti kita coba diskusikan kembali nanti di sesi berikutnya ya kalau Mbak Ari secara tegas gitu ya ini IFRS penjajahan ini ada semacam menggelar karpet merah bagi investor dari luar pro-liberal kapitalis dan seterusnya dan kemudian yang diuntungkan lebih banyak yang tadi ada Big Four ada MNC mungkin dan sebagainya jadi ini ini bagian dari pandangan dari Mbak Ari ini yang coba kita pegang dulu ya jadi ini di awal kita sudah punya punya dua dua hal yang kemudian kita sama-sama kita renungkan lah habis ini oke saya masuk yang putaran kedua Pak Ritwan dan Bu Ari Kamayanti ini sebenarnya tadi sudah ada beberapa bocoran dari yang yang saya pertama gitu ya posisi IFRS ini sebagaimana standar akutansi lainnya itu kan ada proses politik tadi sudah disampaikan ini ada ada institusi-institusi lain yang kemudian juga berperan dalam konteks bagaimana Indonesia kemudian melakukan konvergensi IFRS ini tadi juga sebenarnya sudah disinggung beberapa gitu ya cuman pertanyaan saya adalah ketika ini masih lanjut ini hari ini kita sudah secara resminya walaupun tadi sudah sejak dari tahun 2008 kemudian secara resmi kemudian SAK IFRS tahun 2012 ini sudah jalan sekitar 10 tahun lebih gitu ya sebenarnya apakah atau siapa ya atau di depannya siapa siapa sebenarnya nanti akan diuntungkan dari penerapan IFRS ini kemudian kalau kita mau gagah berani untuk mengatakan tidak ataupun iya nanti kita di akhir nanti kita coba coba simpulkan lalu apa apa konsekuensinya kalau kita kemudian dilanjutkan atau nanti tidak dilanjutkan nah ini ini penting untuk kita kita punya pandangan gitu ya karena kita kan warga dunia warga global kita harus punya bahasa yang sama katanya gitu ya ada bahasa bisnis yang sama universal language kita kita bergaul tidak agar tidak dikucilkan maka kita ikut tadi kata Pak Ridwan kan yang terbesar bukan yang terbenar apakah kita 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 bisa untuk melawan hegemoni ini kira-kira gimana ini bagaimana pandangan mungkin Pak Ridwan bisa melanjutkan tadi aparan yang terputus di awal gitu ya siapa kira-kira yang diuntungkan kalau kita lanjut konsekuensinya apa sih sebenarnya kalau kita kemudian lanjut ini karena kan ini kan hari ini kita memastikan bahwa Indonesia masih belum bisa buat standar sendiri dan kita mengikut IFRS konsensusnya kita mengikut yang terbesar walau kita juga nanti akan banyak berdebat ya bisa jadi ini bukan yang terbenar bagi Indonesia kira-kira terima kasih terima kasih yang terima kasih dan di negeri sehingga apakah tetap lanjut menggunakan IFRS atau bubar ya wacana saya adalah lanjut meskipun itu di dalam keterpaksaan nah kalau lanjut siap itu di Indonesia maupun IFRS di dunia ini tetap diseragamkan dengan IFRS kalau pertanyaannya siapa yang diuntungkan di dalam penyeragaman standar akuntansi internasional dengan IFRS saya sependapat dengan Wari saya sependapat dengan artikelnya Aida dan Dinker bahwa yang paling diuntungkan kita tahu sendiri siapa orang-orang yang berada di IFRS yaitu mereka ya para akuntan yang memang berada pada kelompok The Big Po yang berafiliasi dengan The Big Po kenapa The Big Po ini paling diuntungkan karena dia tidak The Big Po ini kan beroperasi secara multinasional dia punya content form di berbagai negara sehingga kalau akuntansinya seragam standar akuntansinya seragam saya berpikir sederhana tidak perlu belajar lagi standar akuntansi di suatu negara tidak perlu memahami lagi standar akuntansi di negara-negara tertentu di mana dia punya kantor kantor akuntansi jadi ya jelas kalau menurut saya adalah kelompok The Big Po itu yang paling diuntungkan diuntungkan dia secara profesional maupun saya kemudian kedua yang diuntungkan saya sependapat dengan artikelnya Tinker yang diuntungkan ini IASB ya artikelnya Tinker itu menyebut IASB ini bukan sebagai badan nirlaba lembaga nirlaba yang memang terduli dengan teknakuntansi dunia secara hukum memang dia nirlaba tetapi Tinker menyebutnya sebagai form perusahaan penghasil standar jadi saya sependapat IASB yang diuntungkan kenapa? karena negara-negara yang menggunakan IFRS produk mereka bukan gratisan harus bayar kalau menggunakan standar akuntansi internasional kita diajak agam tapi ketika kita menggunakan standar itu menyetujui keserataman itu harus bayar ini terbukti dari saya mencoba untuk mencari IASB atau IASB atau IASB terbaru mencoba masuk website-nya sudah terpampang sudah terpampang di situ Anda member atau tidak kalau tidak member harga per standar itu setiap dan dolar ini kan sebuah bisnis jadi standar itu diperjual belikan tapi sangat berbeda ketika kita masuk ke website-nya IASB ya Otoritas Akuntansi Amerika standar bisa di-download secara cuma-cuma saya dulu mengumpulkan standar akuntansi USCEP SFAS per SFAS itu saya mendownload lengkap dengan cara cuma-cuma untuk sekedar mempelajari kesesuaiannya dengan standar akuntansi Indonesia yang diuntungkan itu ya dua itu yang pertama secara dari bisnis dari sisi profesional yang diuntungkan adalah the before before ini tidak perlu banyak mikir-mikir bagaimana mempelajari standar akuntansi di suatu negara karena dia berukerasi secara multinasional karena standarnya sama standarnya dia keluar sendiri kemudian yang kedua IASB yang menurut Tinker bukan lagi organisasi nirlaba bukan lagi organisasi nirlaba tetapi menjadi sebuah perusahaan penghasil standar menjual standarnya standar dijual pelatihan perdoman berbasis prinsip ini ternyata juga dimanfaatkan oleh IASB untuk menerbitkan panduan penggunaan standar dan itu dijual ini adalah yang diuntungkan oleh IASB kalau di FASB panduan-panduan penggunaan SMA Sulu bisa didownload cuma-cuma karena memang motivasinya FASB itu menginginkan manusia di dunia ini melihat akuntansi tapi untuk IASB prinsip supaya orang-orang di dunia ini melihat akuntansi nampaknya tidak seperti jadi ini menjadi ajang untuk mencari untung secara ekonomi nah kalau diterapkan di Indonesia ini lanjut memang mempunyai konsekuensi terkenal standar ini kan memang menurut saya overload yang dimaksud overload itu pertama sulit standar ini sulit kemungkinan tidak semua perusahaan publik itu mampu menerapkan sulit yang kedua yang dimaksud overload di sini kemungkinan ada standar-standar tertentu yang model bisnisnya tidak ada di Indonesia sehingga jadi percuma adanya standar itu itu berbeda dengan mumpul di negara-negara lain yang oleh karena itu saya mencoba menelusuri kenapa IFRS ini sering direvisi IFRS sering direvisi kalau tadi saya katakan menuju kebaikan menuju kemuliaan menuju kebermanfaatan kebermutuan sebuah standar itu adalah suatu sisi di sisi yang lain saya menelusur itu dari berbagai website dari berbagai pengetahuan begitu ternyata IFRS sering direvisi ini karena ada protes dari negara lain keberatan dari negara lain misalnya tidak sesuai dengan apa yang sudah diungkap oleh 2 hari tadi tidak sesuai dengan juridiksi negara itu tidak sesuai dengan hukum di negara itu sehingga itu tidak sesuai dengan negara tersebut ketika negara tersebut mengajukan keberatan ke YKS ini you punya standar tidak sama dengan dengan ketentuan hukum di negara tadi ini perlu dirubah dirubah oleh YKS dirubah oleh IASB maksud saya ketika IASB sudah merubah standar itu sesuai dengan juridiksi yang dianggap berat oleh suatu negara tadi ternyata diprotes negara lain ketika itu sudah dirubah ya ketika dirubah cocok dengan suatu negara yang mengajukan pekeratan ternyata tidak cocok dengan juridiksi di negara lain nah ini konsekuensi konsekuensi yang terjadi ketika antara akuntansi itu diseratangkan nah bagi Indonesia IFRS konsekuensinya IFRS ini kan sebetulnya suksesinya kan diperlukan ketika diperlukan ketika perusahaan terkoneksi dengan juridik global misalnya mencari modal di pasar modal global bisa di pasar modal Amerika pasar modal Hongkong pasar modal Inggris pasar modal Australia misalnya Indonesia ada yang multinasional ada yang tidak nah tidak semua perusahaan di Indonesia sifatnya multinasional hanya operasi di negeri seperti itu kalau menggunakan IFRS ini bagi mereka tidak penting bagi saya karena saya tidak saya menggunakan bahasa IFRS sementara saya hanya berkomunikasi dengan stakeholder local kan gitu kekuensi yang ada yang terjadi ketika IFRS tadi diserakamkan di seluruh dunia dan konsekuensi yang saya sebutkan terakhir adalah konsekuensi IFRS jika untuk semua perusahaan publik jadi yang tidak terkoneksi dengan stakeholder global tidak perlu transaksi di pasar modal global jadi IFRS ini bagi mereka adalah ya percuma tapi IAI kan tentu punya pertimbangan untuk komparabilitas perusahaan-perusahaan publik itu ND atau patah pamungkas yang dibilangkan oleh IAI meskipun tidak multinasional meskipun perusahaan publik ini hanya nasional tetapi kita bagi pembaca itu perlu komparabilitas perusahaan-perusahaan publik di dalam negeri baik multinasional maupun yang lokal itu perlu menggunakan standar yang sama jadi itu Mas Redi yang diuntungkan tadi sejujurnya kalau IAI sendiri lah kepentingan yang terima kasih baik terima kasih Pak Ridwan ya menarik ini jadi kalau dipasangkan bajunya pada perusahaan publik yang hanya nasional kebesaran bajunya kira-kira tapi ya ada narasi lain yang coba kemudian dimasukkan komparabilitas tadi biar bisa dibandingkan baik terima kasih untuk pertanyaan yang sama mungkin Mbak Ari langsung aja kita mendengar dulu dari Mbak Ari tentang konsekuensi-konsekuensinya bagaimana kira-kira baik terima kasih jadi Bismillah Astagfirullahaladzim selalu istighfar dulu nih saya khawatir khawatir salah Bapak Ibu sebentar saya izin share screen jadi siapa yang berkepentingan jadi kalau kita tadi bahas ya Pak Taituan juga sudah menyampaikan IASB IASB itu bukan badan yang lugu yang penuh dengan kebaikan saja tapi ada keinginan untuk mengeruk materi saya coba lihat dari apa yang saya dapatkan dari pembacaan siapa yang berkepentingan nah yang berkepentingan yang pertama adalah tentu saja selain Big Four tadi yang sudah kita bahas bersama-sama yaitu MNC MNC itu Multinasional Company Bapak Ibu dan ini saya juga mengambil dari Journal of Contemporary Accounting dan Economics yang terlebih di publikasikan oleh Elsevier bahwa ternyata ada suatu temuan yang menarik bagaimana IFRS itu ternyata punya dampak luar biasa pada foreign direct infection jadi artinya memang tadi kita sudah buka keran lebar kalau misalnya kita sudah mengatakan dia kita siap untuk adopsi IFRS kita sudah mengadopsi IFRS ini seperti memberikan lampu hijau bagi para investor-investor untuk melakukan investasi langsung di negara yang dimana IFRS itu sudah diberlakukan terus saja ini akan sulit kalau misalnya negara tersebut tidak mengadopsi IFRS artinya apa nanti akan ada apa namanya ada alasan kita tidak bisa di sana karena di sana belum apa namanya belum menerapkan standar yang bisa dikomparasi dan tadi saya sampaikan bahwa ini berkolaborasi dimainkan dengan cantik dengan politik bahwa regulasi-deregulasi itu terjadi yang memungkinkan bahwa FDI masuk dan IFRS dan juga deregulasi itu memainkan peranan penting dalam agenda neoliberalisasi tapi kemudian pertanyaannya siapa lagi yang diuntungkan menurut saya keuntungan itu kita tidak hanya lihat dari sisi materi kalau kita sisi materi akhirnya kita terjebak dalam Frankfurtism teori-teori kritis Frankfurt yang selalu mengedepankan historical materialism bahwa yang paling beruntung yang menguasa itu akan tentu saja mendapatkan keuntungan materi tapi tidak hanya itu tetapi disini saya melihat ada sebuah kecenderungan penguasaan terhadap ideologi termasuk kapitalisme liberalisme dan mungkin yang sekarang sedang gencar itu adalah LGBTQ queer termasuk sekarang bagi teman-teman yang belum mengerti queer queer itu misalnya jatuh cinta sama asbak terus nikah sama asbak itu termasuk queer kucing nikah sama pohon itu termasuk queer dalam konteks peradaban kita bicara tentang peradaban kita sebagai orang yang beragama tentu saja ideologi-ideologi seperti ini yang tentu saja tidak sesuai dengan apa yang kita yakini tentang bagaimana manusia itu harus berrelasi manusia harus berkembang sesuai fitrahnya dan sesuai kaidahnya maka tentu saja ini sebuah penyelewengan terhadap sesuatu yang sangat lebih besar daripada bicara tentang perbutan materi tapi tentang bagaimana kita menyalahi aturan aturan Tuhan tapi saya mau kembali dulu ke ini pernyataan yang di sesi 1 tadi saya katakan bahwa Big 4 memang mendapatkan keuntungan dari penerapan IFRS mungkin adik-adik yang di sini di S1 mungkin mikir yang menyusun standar IASB apa Bunga Yama Big 4 saya mau cerita siapa saja IASB saya main-main ke website-nya jadi IASB itu sekarang sudah secara formal itu punya 14 member harusnya tetapi saya lihat di website-nya ada 11 member dan kalau teman-teman melihat hubungannya antara Big 4 dengan IASB antara multinational company dengan IASB itu hubungannya apa dan ini bisa menjawab sebetulnya bahwa memang IASB itu bukanlah tadi sesuatu yang bersifat netral tapi IASB itu sebetulnya anggota-anggotanya di sini punya kecenderungan untuk membela kepentingan tertentu karena memang secara sejarah mereka ada di situ misalnya chairman saat ini adalah Andreas Bakau ini juga 11 tadi saya tidak akan ngambil semuanya tapi saya kepu siapa Andreas Bakau Andreas Bakau itu sebetulnya adalah penggagas juga dengan ISG issues dia pernah bekerja untuk Deloitte siapapun tahu pernah menjadi bagian dari Big Four saya tidak bisa lepas dari itu Deloitte adalah Big Four dan beliau juga sangat kuat menggagas sebuah upaya untuk memasukkan ISG issues ke dalam IFRS ISG itu apa teman-teman ISG itu adalah environmental aspect social aspect government aspect dan kalau kita lihat ISG itu adalah bagian dari dia juga menjadi anggota dari global solution the world policy forum di sini bagian yang ikut berkontribusi dalam pemikiran-pemikiran yang dicetuskan dalam G20 tentu saja kalau kita bicara tentang ISG termasuk di nomor dua employee engagement gender and diversity maka kita tidak bisa lepas dari sebuah pemahaman bahwa dalam SDG sendiri dan mungkin teman-teman bisa ngecek lagi di Youtube diskus intelektual kita tentang SDGs dan LGBT kita pernah khusus membahas tentang hal itu bahwa memang paham LGBT itu memang masuk lewat sesuatu yang sangat lembut jadi kita tidak menyadar bahwa itu sesuatu yang memiliki ideologi yang mengajarkan tadi kebebasan berorientasi seksual mungkin ada yang bilang ini apa hubungannya aku orientasi seksual kalau kita melihat hidup dalam dunia yang sangat terinterrelasi maka semua berhubungan dan ini adalah salah satu jalan masuk untuk mensosialisasikan agenda yang seperti ini Nick Anderson tadi juga saya sebutkan sebagai salah satu anggota ISB itu adalah tidak semata seorang akuntan tetapi beliau juga masuk dalam Janus Henderson Janus Henderson itu adalah perusahaan Venture jadi kayak Venture Capital perusahaan yang kemudian membantu teman-teman yang ingin berinvestasi jadi secara ringkas memang perusahaan yang berorientasi pada kepentingan investor artinya kalau kemudian si Nick Anderson masuk ke dalam ISB tentu saja orientasinya begitu jadi tidak mungkin Robert Hull adalah partner dari Dialogue N2C juga dan kita tahu semuanya dari diskusi sebelumnya bahwa Dialogue N2C itu memang sangat pro-LGBT ini bagian dari bicara tentang akutansi kita harus bicara tentang hal yang lebih melampaui akutansi yaitu peradaban pelan-pelan dari awalnya akutansi yang mungkin teman-teman merasa tidak ada yang salah karena apa yang salah dengan mendapatkan laba sebanyak-banyak nyapa tapi itu kan ideologi kapitalisme yang kemudian dilegitimasi dengan pengajaran-pengajaran bottom line profit tentang bawa laba rugi harus pendapatan kurangi beban sama dengan laba dan itu sebenarnya mengajarkan kapitalisme kita tidak nyangka bahwa itu adalah sebuah ideologi yang kita akan mengubah kita sebagai seorang manusia manusia sebenarnya tidak butuh laba tidak butuh duit manusia cuma butuh kecukupan kita lapar tidak butuh uang kita lapar buku makanan ini yang akhirnya menurut saya ada sesuatu yang lebih diuntungkan diuntungkan bukan diuntungkan dalam konteks materi mas Dedy tapi ada sesuatu yang lebih besar dari itu adalah sebuah infiltrasi ideologi-ideologi yang sebetulnya tidak sesuai dengan jati diri kita sebagai Nusantara saya juga melihat dari oh ini Big Four balik lagi ke Big Four jadi Big Four itu sampai disebutkan sebagai sebuah kartel karena siapa yang bisa masuk ke Big Four sebuah artikel dulu sempat muncul judulnya adalah Who Audit the Big Four kalau sudah KAP-nya sebuah perusahaan yang namanya Big Four terus dia adalah perusahaan harusnya dia dia audit juga tapi siapa yang mau audit Big Four ini sebuah pernyataan yang menarik karena ternyata tidak ada audit di Big Four kalau perusahaan auditor tidak dia audit artinya apakah kemudian dia sudah memegang tampu kuasaan sebagai penguasa kebenaran kewajaran laporan keuangan karena saya Big Four saya tidak perlu dia audit sebetulnya itu bagi orang kritis menimbulkan pertanyaan tanya-tanya kenapa KAP-BIG Four tidak pernah dia audit teman-teman terkait dengan penjajahan tadi saya melihat bahwa siapa yang diuntungkan yang diuntungkan diuntungkan tentu saja institusi internasional dan tadi benar kata Pak Adi bahwa kalau kita lemah dan saya sebetulnya berpikir bahwa kita tidak lemah kita dibuat merasa lemah itu dua hal yang berbeda saya teman-teman hari ini kelihatan sehat bugar kemudian ada yang ngomong ke teman-teman bahwa kamu kok pucat sakit itu satu orang terus kita berkonspirasi untuk mengatakan hal yang sama ke orang tersebut pada akhir hari orang yang tadi sebetulnya bugar sehat dia akan mengatakan aku sakit jadi ini ada dua hal perbedaan sesuatu yang memang pada dasarnya dia lemah atau dia dibuat merasa lemah dan dalam hal ini saya melihat bahwa di satu sisi ada sebuah upaya untuk membuat kita merasa lemah yang pada akhirnya itu betul-betul menjadi sebuah kondisi bahwa akhirnya kita jadi lemah beneran karena awalnya kita dibuat merasa lemah dan artikel ini menarik karena dia menceritakan bahwa semakin rendah kekuatan politis sebuah negara maka semakin semakin besar dia akan memungkinkan adopsi ya 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 terkait dengan nanti pertanyaannya lanjut apa buber nanti ya di sesi terakhir tetapi ini adalah foto yang luar biasa viral ya pada masanya mungkin bagi adik-adik yang saya satu belum pernah lihat foto ini ini adalah penanda tanganan LOI letter of intent dengan IMF International Monetary Fund dan yang sedang beri itu adalah Michael Camdesus dia adalah managing director dari IMF dan kalau lihat posisi tubuhnya saya lebih berkuasa dari kamu Pak Harto waktu itu sedang duduk dan tidak duduk membungkuk untuk menandatangani sebuah penyerahan kedaulatan karena apa karena sebetulnya apa yang terjadi yang terjadi adalah IAS di Indonesia itu mau tidak mau terkait dengan memang perolehan keinginan untuk mendapatkan bantuan dari World Bank dan banyak sekali di sini permainan-permainan politik yang di dalamnya IFRS adalah bagian dari itu dan nanti konsekuensinya apa implikasinya apa implikasi yang mungkin kita tidak rasakan karena karena apa sudah dianggap biasa termasuk pengurangan susi di BBM yang sekarang teriak-teriak paling juga sebentar selesai sama toh sekarang selesai BBM tetap naikkan privatis ke CBUMN perubahan dari PTN ke BLU dan itu adalah memang bagian yang sudah di drive sejak tahun 1998 yang kita sudah mengikuti konsensus itu jadi teman-teman yang mungkin akutansi bilang itu kan karena IMF bukan karena akutansi ya tadi kita harus berpikir bahwa segala sesuatu tidak terpisah satu sama lain itu menjadi satu bagian satu bagian dari bidak-bidak catur yang dimainkan untuk mendapatkan kedaulatan memperoleh kedaulatan negara tersebut atau melemahkan kedaulatan negara tersebut kayaknya gitu Kak Reddy untuk sesi yang kedua ini oke terima kasih Mbak Ari ini kita mendengar luar biasa ini ada insight yang banyak jadi tidak hanya tentang materi tapi tentang value yang coba di drive ke masing-masing kepala kita lebih khusus para kaum akuntan ini dan kita di kampus terutama para dosen ini juga menjadi penyambung lidah tadi IMF ISB yang kemudian sudah kita terima kita ajarkan kita kemudian lanjutkan begitu tapi yang tentang value-value itu tidak seringkali tidak kita pikirkan bahwa ada selain material juga ada value-value yang bisa jadi nilai-nilai itu tidak tidak inline dengan keyakinan kita tentang budaya di kita sendiri oke ini sisi kedua sudah kita kita lalui mungkin habis ini kita break sebentar tapi sebelum itu kita kita foto bersama dulu mungkin kita tadi mungkin kita tidak sempat ya Mbak Bebri kita untuk foto bersama mohon dihidupkan kameranya saya juga ingin pengen lihat wajah-wajah kaum akuntan yang hari ini kita ngaji bersama begitu mungkin saya bisa dibantu nanti admin untuk mengambil gambar apa semua sudah membuka kameranya biar kita ada kenangan lah bahwa nanti ketika kita di di akhirat nanti ditanya apakah sudah pernah sadar bahwa ini ada kita pernah ngaji dulu gitu ya persoalan nanti kita menerima atau tidak ini persoalan yang lain jadi kita sudah pernah ngaji tentang top ini mungkin dibantu Mbak Febri untuk mengambil kamera sudah mungkin ada beberapa kali apa ini keser saya mulai dari slide pertama ya slide kedua oke sudah ya terima kasih Mbak Febri kali ini kita berikan kesempatan pada teman-teman semua Bapak Ibu Mbak Mbak Mas Monggo kalau punya insight punya pertanyaan yang mungkin mau didiskusikan di ruangan ini Monggo bisa raise hand mungkin sambil sambil menunggu oh ini ada Mas Jordan Jordan Sitorus Monggo Mas Jordan to the point apa yang ingin disampaikan silahkan terima kasih dari diskusi hari ini menjadi kegaluan saya adalah apakah bisa IFRS itu menggunakan riset akutansi menjadi seorang bahasa saya dogmatisasi atau indoktrinasi bagi kalangan akunding akademia karena kalau tadi yang dipaparkan dari segi praktiknya bagaimana Mbak 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 Melalui Multinational Corporation MF Washington dan lain-lain sebenarnya bagaimana kalau dari jalur risetnya itu yang dari konser saya dan sekaligus juga ini menjadi kegaluan saya ketika menyusun bagian dari disertisi saya juga terima kasih terima kasih Mas Jordan mungkin ada yang lain dulu kita tampung ada tiga begitu mungkin ada yang lain dulu belum nanti ditanggapi oleh dua guru kita oke sambil menunggu mungkin langsung dulu saya 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 oke siapa ini oh Pak Adrian mulu munggu tidak kelihatan Pak non sewa saya dulu baik assalamualaikum terima kasih luar biasa tadi penglaparan dari pemateri dengan Pak Ibu Ari juga singkat saja karena kebetulan saya juga pengurus di anggota komite di IAPI Ingkatan Akuntan Publik Indonesia jadi waktu ketika pemira pemilihan rayanya IAPI kami termasuk yang kelompok yang berseberangan dengan apa ya kita bilang apa ya incumbent ya incumbent ya yang pengurus-pengurus sebelumnya yang didominasi oleh ya kita sebut Big Four gitu ya dan sebenarnya kalau kita merujuk kepada organisasi IAI juga kondisinya hampir sama gitu jadi tadi pembicaraan-pembicaraan ini saya pikir memang memang rasional artinya ilmiah kritikan-kritikan terhadap tadi IWRS gitu memang memang terjadi dan memang kalau di lapangan juga di kebutuhan antara kebutuhan sama sama standar itu memang ada gap yang sangat besar bahkan sebenarnya para pelaku usaha itu apa punya konsen yang jauh lebih lebih apa ya lebih penting bagi mereka dibanding dengan pemenuhan dengan standar yang sangat complicated gitu dan akhirnya para stakeholder itu mencari jalan pintas gitu ya jalan pintas dalam supaya bagaimana lah perkeuangannya itu bisa dimodifikasi gitu jadi itu memang pasti ada tadi kajian-kajian tadi saya pikir memang sangat ilmiah dan logis gitu tetapi peran kita sebagai pengajar ataupun pelaku di dunia akutansi ini itu sebenarnya tidak secara secara sengaja atau tidak sengaja kita malah menghidupkan kondisi itu gitu nah kenapa karena kalau kita tidak berperan di organisasi terutama IAI dan IAPI saya pikir agak sulit ya untuk melakukan perubahan tersebut nah itu mungkin kondisi yang perlu diatur strateginya bagaimana IAPI sama IAI itu kan tidak harus dominasinya big force seharusnya jadi setidaknya ada kontraparti yang juga memiliki suara terhadap perubahan-perubahan di dunia kondisi itu saja mungkin dari saya terima kasih terima kasih Pak Adrian ini menarik juga perspektif juga praktisi karena beliau juga di IAPI begitu melihatnya memang ada semacam ketidak seimbangan inilah peran ya antara yang ingin coba kita narasikan dan juga apa yang kita belum bisa berperan aktif termasuk menguasai menjadi penguasa konteks Gramsci tadi mungkin satu lagi Pak Aji jadi monggo kalian tiga nanti kemudian kita gabung monggo Pak Aji semoga-moga tidak rame di belakang saya ini rame sekali jelas Pak ya Assalamualaikum Pak Ridwan lama gak ketemu ya Waalaikumsalam Pak Aji jadi kapan kita ngopi ini ayo kita ngopi melakukan komputasi IFRS ini penting ini Pak Adrian ya jadi saya berpikir begini dulu waktu Pak Karno awal-awal merdeka itu negara itu masih sangat lemah tapi beliau berani melakukan perlawanan muncullah yang disebut dengan konferensi Asia Afrika melawan PBB dan lain-lain kemudian bikin gerakan non-block dan itu menjadi membesar sekali gerakan non-block yang tidak pro sama PBB tidak pro sama World Bank sama IMF bahkan karena kekuatan Soekarno itu menjadi besar beliau sampai bertemu dengan Kennedy maka yang dibunuh duluan harus Kennedy gitu ya Presiden Amerika Serikat yang menarik itu adalah apa yang disuarakan oleh Soekarno yang disebut dengan go to hell with your eyes gitu ya masuk aja neraka itu bantuan IMF World Bank saya juga pernah ngomong itu di New York di konferensi New York tahun 2011 saya bilang kalau go to hell with your IFRS tahun 2011 itu saya sudah ngomong nah maksud saya adalah kalau memang ada kegelisahan kegelisahan yang sama terhadap itu sebenarnya kita punya kekuatan nanti mungkin menampak penelit institut itu menggagas penelitian penelitian riset-riset kemudian diskusi diskusi yang sangat kritis salah satunya adalah untuk membangkitkan beberapa diskusi intelektual yang kemarin itu bahkan siapa profesor siapa dari UGM itu Bu Ari Indra Masian Prof. Indra Masian sampai ngomong ayo kita revolusi akutansi aja wah ini cocok ini makanya sudah banyak ini Pak Ridwan beranat-beranat yang disiapkan Pak Indra Bastian Pak Agus Kerti banyak kok guru besar-guru besar akutansi yang sudah mulai gelisah nah itu yang pertama apakah bisa tapi memang harus punya desain yang kedua saya setuju tadi dengan gerakan audit big four jadi mungkin perlu ada suara-suara yang lebih keras demo daripada demo BBM akuntan itu demo mahasiswa demo audit big four kenapa begitu nah ini mungkin bisa jadi begini saya memiliki gini ya enggak tahu ini nanti apakah komentar atau pertanyaan apakah kita perlu menggunakan etika keutamaan kalau dalam teori etika itu kan ada etika etika barat kalau saya daripada saya dikolonisasi oleh cara berpikir barat kenapa kok kita enggak bikin pakai etika Pancasila saja supaya marwahnya Soekarno marwah para guru bangsa itu masuk ke ruang-ruang akutansi nah etika Pancasila itu Mas Jordan itu dulu waktu S2 tesisnya tentang akutansi Pancasila ini perlu digaungkan dan banyak hal yang sudah mungkin Bu Ari nanti akan cerita tentang bagaimana peran kita untuk melakukan perubahan-perubahan akutansi saya kira kita sudah waktunya membuat perubahan-perubahan akutansi yang lebih fundamental terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terunun Pak Aji jadi mungkin bisa dielaborasi nanti oleh Pak Ridwan dan Bu Ari tadi terakhir kan ajakan bersama lah untuk kita jamaah kalau punya kegelisahan yang sama tadi asumsi bahwa tidak mampu kita lemah dan sebagainya untuk buat standar sendiri misalkan atau untuk melawan hegemoni dari tadi Big Four dan sebagainya bisa kita termasuk lewat riset bisa jadikan begitu juga tadi juga Mas Rony menyindir tentang ada juga hegemoni riset tentang paradigma mungkin yang dimaksud monggo Pak Ridwan nanti mengelaborasi dari tiga tadi penanggap tadi monggo mungkin Bu Ari dulu karena saya masih ada suara dan masuk ke mic saya depan ini saya 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 dulu tertinggal tadi soalnya aslinya Pak Ridwan monggo Mbak Mona makasih jadi ini menarik ada beberapa yang bukan pertanyaan ajakan tapi Pak Aji ngajak nanti kalau terkait dengan apa yang kita lakukan antitesisnya nanti saya sampaikan di akhir terkait dengan pertanyaannya Mas Jojo riset di FRS saya rasa tidak ada yang tidak mungkin kalau bicara tentang riset jadi artinya memang kalau memang melihat dan melihat rekam jejak tentang riset-riset di FRS itu banyak banget banyak sekali baik dari sisi yang positif positifisme berarti melihat apakah memang berdampak pada FDI yang sudah saya sampaikan di presentasi saya oh iya ternyata iya tadi juga ada riset yang tentang politik juristik bahwa memang negara yang relatif politik juristik yang lemah itu termasuk kalau tidak salah dalam riset itu Indonesia di riset juga itu juga sebetulnya akan punya kecenderungan untuk segera mengadopsi karena memang lemah atau lemah ini indikatornya apa ini menarik untuk kita bahas jadi kalau kemudian bicara tentang riset-riset IFRS juga mungkin semacam meta-analisis bisa dalam arti kita bisa melihat riset-riset mana dari IFRS yang pro dengan IFRS dan mana yang tidak pro atau kontra dengan IFRS cuma kita tentu saja harus mempersiapkan diri di mana-mana yang namanya non-mainstream pasti ya non-mainstream pasti lebih sedikit jumlahnya walaupun lebih sedikit bukan berarti itu tidak bisa melakukan perubahan karena kita bisa tahu teorinya Toynbee Toynbee kan cerita bahwa sebuah perubahan itu justru bukan karena golongan yang besar sebuah perubahan itu terjadi karena ada creative minority ini minoritas-minoritas kreatif yang pada akhirnya melakukan sebuah antitesis antitesis terhadap sebuah realitas dan ini yang saya senang banget dengar dari Pak Adrian Muluk tadi ya sebagai anggota IAPI yang bersebrangan dan ini mungkin adalah curhat session bahwa itu sebenarnya saya tidak setuju tapi Alhamdulillah kita bisa ketemu sama teman-teman yang tadi bagaimana kita mencoba mengupayakan nah terkait dengan tadi pertanyaan Pak Adrian tentang peran peran pendidik bagaimana peran pendidik bagaimana apakah kemudian kita tetap tadi ya mengajarkan IFRS jawaban saya ya tetaplah kalau ngajarin ngajarin aja cuma kan begini menurut saya itu bukan masalah kita ngajarin apa nggak ngajarin ya itu memang sudah sesuatu yang wajib kita sampaikan bahwa ya ini yang terjadi di dunia nah yang sering kita tidak lakukan adalah ngajarin ngajarin dari sisi fungsional saja ya pragmatisnya aja dan saya melihat teman-teman suka begitu ya saya nggak ngerti apa memang mindsetnya akuntan itu sudah seperti itu ya saya rasa begitu ya tadi Mas Reddy bilang saya sejak awal fokasi fokasi itu memang pokoknya kalau ada standar gimana implementasinya udah gitu tapi tidak pernah mempertanyakan eh ini ada standar eh siapa sih yang punya kepentingan nggak pernah dipertanyakan siapa sih yang bakal apa namanya mendapatkan keuntungan kira-kira kenapa sih harus diterapkan nggak pernah itu masuk dalam sebuah diskursus gitu ya seandainya kemudian ya pengajar-pengajar itu kemudian mulai dan kita kan sebetulnya selalu membanggakan diri ya mengajarkan anak-anak kita supaya kritis gitu ya tapi gimana anak-anak bisa kritis kalau kita tidak pernah memberikan wacana kritis di dalam metode pengajaran kita gitu jadi mungkin itu sih Pak Adrian kalau menurut saya bahwa ya ngajarin tetap bagaimana nggak ngajarin ya kita harus mengajarkan bahwa dunia ini memang penuh dengan realitas yang seperti itu gitu ya apa salahnya dengan mengajarkan bahwa kayak gini loh IFRS itu sekarang nyampe sekian gitu ya bagaimana pola adopsinya bagaimana SAK kita sekarang mengadopsi IFRS gitu ya walaupun nggak 100% ini kata seorang anggota pengurus penyusun SAK ya tetep lah gitu Zimbari oh iya Pak Adrian silakan tadi sebenarnya imbawannya itu ayo masuk ke IAI sama IAPI kita warnai gitu oh gitu jadi waktu pemira IAPI yang berapa tahun yang lalu dua tahun yang lalu itu kami bikin namanya IAPI for all gitu nah itu jadi kita kumpulkan beberapa teman-teman akuntan publik yang yang punya pandangan berbeda gitu kan non-mainstream gitu kan dan kami berkempanye untuk perebutkan 17 posisi di pengurus IAPI dan hanya dua yang terpilih sisanya memang ya itu tadi Bigford and the gang gitu kan jadi memang warnanya di IAPI ya sama aja sama aja ya gak bisa berubah dan di IAI juga seperti itu nah mungkin di dosen-dosen paling dekat kan dari organisasi IAI terutama betul bagus tuh jadi artikel Pak boleh juga konstentasi antara IAI dan IAPI iya mungkin sosialisasinya juga Pak ya karena ya kayak tadi IAPI for all itu seperti apa kayaknya saya ya mungkin tidak terlalu mendengarkan gitu ya ada greget ya gitu ya IAPI for all saya gak tahu ini memang apa memang tidak viral atau memang sengaja dibungkam nah kalau orang ngomongnya sengaja dibungkam tapi gak tahu lagi Pak Adrian nanti seperti apa cuma adanya di YouTube channel saya oh gitu nah itu harus diviralkan kalau kayak gini kan nanti saya bisa pada mahasiswa-mahasiswa yang bisa kita lihat ya bagaimana pandangan-pandangan yang berbeda mungkin itu ya Pak Adrian tapi ya terima kasih ini udah share banyak hal ya saya belajar dari Pak Adrian hari ini terima kasih masa Mas Reddy silahkan terima kasih Pak Adrian juga terima kasih ini harus melakukan pelawanan dari dalam memang untuk merebut bayangkan big foe yang hanya katakanlah empat gitu ya tapi dapatnya banyak menguasai pasar yang paling besar dibanding ratusan mungkin ribuan KAP yang lain gitu ya dan ini ya kalau kita tidak lawan tanda kutip gitu ya ya begini terus kita kira-kira makasih informasinya Pak Adrian monggo Pak Ridwan ya menanggapi beberapa hal tadi terima kasih Mas Reddy untuk komentarnya Pak dan saya menangkapnya apa bisa BFRS ini kita kumpul riset akuntansi gimana BFRS sebagai indoktrinasi untuk menjelaskan bahwa BFRS sebagai indoktrinasi saya tangkap seperti itu ya bisa-bisa saja secara ya dengan pendekatan apapun apakah kualitatif apakah kualitatif apakah BFRS ini bisa dipandang sebagai indoktrinasi sangat bisa kalau dilihat dari teori wacana dan relasi kekuasaan kukul tadi semua pengetahuan semua wacana itu adalah doktrin doktrin dari siapa doktrin dari yang memiliki kekuasaan kekuasaan itu kan dalam arti luas bukan hanya kekuasaan dalam struktur politik tetapi kekuasaan dalam relasi sosial juga kekuasaan kekayaan kekuasaan dalam arti pendidikan kekuasaan harta bisa IFRS ini sebetulnya ada doktrin dari doktrin yang punya kekuasaan untuk mengatakan bahwa IFRS lah ini adalah yang benar IFRS lah inilah yang baik maka gunakanlah karena dia punya kekuasaan seperti ini karena menurut Google semua pengetahuan itu adalah sebetulnya watana yang secara ototatif dibenarkan atau dimantahkan oleh pemegang kuasa pemilik kuasa kemudian ditanamkan di dalam pikiran-pikiran orang yang tidak memiliki kekuasaan itu sehingga kalau dihubungkan dengan begimoninya yang di tadi sebetulnya relevan relevan ditanamkan kepada mereka yang tidak memiliki kekuasaan kepada mereka yang lemah yang punya kuasa ini karena kuat jadi bisa saja itu di riset dibuktikan secara empiris nah kalau saya secara pribadi tanpa riset itu sudah berikut tesis sudah membuat bisa saya buat sebuah proposisi bahwa IFRS itu doktrin santara akuntansi itu doktrin SAK di Indonesia yang doktrin yang harus dilakukan oleh para pengguna bisa itu kemudian dari Pak Andrian kebutuhan antara kebutuhan kaktik akuntansi dengan santar akuntansi itu memang ada iya memang perlu memang benar maksud saya memang benar tadi sudah saya katakan sebetulnya IFRS itu kan hanya dibutuhkan oleh perusahaan yang terkoneksi global secara praktis supaya apa supaya kalau kita berkomunikasi secara global menggunakan bahasa akuntansi tapi akan terjadi ketika santar akuntansi untuk perusahaan publik yang tidak kultinasional atau tidak terkoneksi dengan stakeholder di bahan tapi dokternya kan memang IFRS itu diterapkan untuk semua perusahaan yang ada di Indonesia sebetulnya semua perusahaan yang ada di Indonesia tidak peduli itu publik tidak peduli itu non-publik atau tidak peduli itu EMKM konsepnya seperti ini jadi kalau itu diterapkan pada entitas-entitas non-publik atau diterapkan di entitas-entitas non apa di EMKM atau diterapkan di entitas anggap jodok ya memang gap-nya jauh enggak diperlukan tapi kemudian yang diambil keputusan keputusan ini juga keputusan politis bagi yang tidak publik ya kan esakta entitas privat bagi yang diperlukan entitas privat yaitu bagi entitas yang tidak bisa menerakkan perusahaan non-publik tapi tidak bisa menerakkan di EMKM kalau perusahaan non-publik tidak bisa menerakkan esakta entitas privat kalau selama ini disebut dengan esakta ekor dibolehkan menggunakan esakta EMKM sesuai kemampuan seperti itu entitas syariah juga begitu tidak dengan esakta standar akuntansi yang besar tadi disediakan esakta syariah tapi yang tetap jadi problem adalah perusahaan publika tidak terkoneksi dengan dan yang terkoneksi dengan terkoneksi problem disamakan tetap ada gap tetapi secara akademis saya juga melihat kalau standar akuntansi itu ada berbagai timpatan akuntansi bagi perusahaan publik sakta entitas privat yang tidak publik boleh menggunakan sakta et entitas privat bagi yang tidak mampu boleh menggunakan sakta EMKM ini juga menimbulkan problem sendiri akuntansi macam apaan seperti itu pertanyaan saya timbul gap juga artinya apa pertanyaan saya ini akuntansi macam apa kenapa saya bertanya seperti itu menimbulkan menimbulkan apa pertanyaan suatu transaksi yang sama persis transaksi yang sama persis ketika menggunakan sakta ketika dipertanggungjawabkan dengan sakta DLRS ketika dipertanggungjawabkan dengan sakta entitas privat ketika dipertanggungjawabkan dengan SAKM akan menghasilkan informasi yang berbeda ini yang timbul di pertanyaan saya akuntansi macam apa seperti ini karena transaksi yang sama akan menghasilkan informasi yang lebih contoh mungkin saja perusahaan publik mempunyai kewajiban untuk membayar pensiun karyawannya yang tidak publik juga kewajiban membayar pensiun karyawan tapi PSAK yang diterapkan wajib di perusahaan publik PSAK dua sementara SAKM tidak wajib menerapkan akuntansi karyawan kerja seperti ini sehingga angkanya pun transaksi yang sama akan menggunakan informasi yang berbeda sementara di EMKM tidak wajib melaporkan kewajiban imbalan pasak kerja sesuai dengan bandara akuntansi yang jadi tinggul pertanyaan akuntansi yang sama tapi akan menghasilkan informasi akuntansi yang berbeda contoh yang lain akuntansi pacak penghasilan pengajuan pada PSAK 46 untuk perusahaan publik untuk entitas privat tidak wajib menyelenggarakan akuntansi pajak penghasilan cukup melaporkan pajak ininya saja pajak tambuhan tidak usah apalagi MKM artinya transaksi yang sama dilaporkan dengan standar yang berbeda menghasilkan informasi yang berbeda pertanyaan saya senara akademik ini akuntansi macam apa hari menyebutnya dalam artikel akuntansi anak akuntansi yang ada banyolan banyolannya sedikit itu Pak adrian memang seperti itu faksat faksatnya seperti yang di publik sendiri sudah overload juga ada perbedaan yang sebetulnya tidak diperlukan tapi wajib tapi kan narasinya yang dibentuk oleh IAI komparabilitas di lingkungan perusahaan publik kemudian dari Pak Adi Pak Haji sudah ada beberapa akuntan yang resah dan itu mungkin juga pemikiran-pemikirannya banyak yang seperti kita artinya kalau saya berpikir ya kita harus kuat dulu kita harus mampu dulu saya sependapat dengan Bu Ari Kamayanti meskipun kita itu minoritas tapi kita bisa melakukan suatu perlawanan karena kalau perlawanan itu dilakukan secara intens tidak tertutup kemungkinan semuanya akan berubah karena perubahan-perubahan itu umumnya kita diawali dari kelompok-kelompok minoritas yang intens ya saya sependapat tapi tentu kelompok minoritas ini mempunyai capital dulu capital itu ya kemampuan kemampuan itu akan menghilangkan kepergantungan kalau selama kita masih bergantung tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan perlawanan tidak jenak-jenak 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 memang sama duga dengan paradigma-paradigma penelitian yang non-positif itu kan bukan minoritas tapi karena intens melakukan wacana mau menebar wacana mengeluarkan wacana secara intens akhirnya tapi bagi mereka yang tidak punya kemampuan ya susah demikian juga standar akuntansi selama selama kita punya kemampuan selama kita punya power minoritas dan akuntansi yang kuat produk-produk pantar yang kemudian secara intens seperti sebuah wacana yang terus bergerak kita juga akan akuntansi sariah akuntansi sariah dulu kan dia minoritas sekali ditertawakan kalau orang dikara akuntansi sariah ditertawakan akuntansi kok dihubungkan dengan agama akuntansi kan gak ada hubungannya dengan agama tapi karena intens konsep-konsep pemikirannya jadilah juga akuntansi sariah baik internasional pun kok jadi suatu ilmu suatu kebenaran itu melalui tiga tahap yang pertama ditertawakan yang kedua ditolak dan yang ketiga diterima apa adanya sesuai ya tanpa alasan atau laki sariah begitu ya saya kira itu Pak Haji harus punya harus punya senjata lah untuk punya kekuatan dululah mendobrak pemikiran ministri terima kasih itu pikiran saya Pak Pak Ternun Pak Ridwan ya ini apa yang coba digagas oleh PR ini juga adalah bagian dari mengumpulkan amunisi juga gitu ya penyadaran-penyadaran yang coba kita gulirkan terus termasuk juga ke para mahasiswa yang akan menjadi akuntan-akuntan masa depan ini juga punya insight yang banyak perspektif yang banyak tentang dunia profesi yang akan dimasuki nanti sebagai akuntan kira-kira begitu jadi memang ini perlu energi dan apa waktu yang lama memang ya kecuali kita masuk ke ruang-ruang struktur tadi yang mungkin bisa jadi secara waktu ada percepatan di sana oke saya diingatkan oleh panitia bahwa ini sudah menjelang jam 12 ini sebenarnya kalau diteruskan bisa sampai asar bisa sampai mahrib karena kita masih punya banyak hal yang perlu kita diskusikan sebenarnya lebih enak pakai ketemu langsung ngopi-ngopi begitu ya jadi biar lebih termasuk juga bisa dibawa ke forum-forum IAPI gitu ya Pak Adrian nanti biar ini juga menjadi wacana yang menyebarnya luas gitu ya dan ini akhirnya semua punya kesadaran yang sama baik ini karena sudah masuk ke sisi terakhir mungkin saya perlu pertanyaan terakhir di pamungkas gitu ya kira-kira setelah kita mendiskusikan beberapa hal tadi dalam pandangan Pak Ridwan juga Bu Ari Kamayanti what's next bagaimana ini kemudian posisi IFRS di Indonesia apa agenda kita lanjut kalau lanjut bagaimana kalau enggak harus bagaimana tadi pertanyaan-pertanyaan tentang apakah kita sanggup buat standar sendiri apakah juga sanggup kita bikin wacana ini menjadi meluas dan kemudian melebar dan diterima oleh semua stakeholder ini kan juga hal-hal yang coba kita di akhir ini saya ingin mendengar pandangan dari Bu Ari Kamayanti dan Pak Ridwan bagaimana ini what's next kira-kira dari pertanyaannya Indonesia ini perlu enggak kita tetap setia pada IFRS atau kita makar gitu ya atau bikin pemikiran yang lain sebagainya mungkin saya balik dulu ke Mbak Ari dulu mungkin duluan ya mungkin Pak Ridwan untuk memungkasih karena sekaligus juga menutup ini sebagai diskusi kita hari ini Monggo Mungkun Pak Ari dulu baik terima kasih jadi ini sesi ketiga dan saya boleh minta 10 menit aja enggak apa-apa ya Kak Reddy ya ya Monggo soalnya kalau udah 10 menit berarti lewat jam 12 tapi kita orang-orang kritis kan biasa tidak mau terjebak strukturalisme gitu ya jadi singkat saja yang pertama realitasnya apakah kita lanjut terbubar ya realitasnya dulu deh realitasnya dulu realitasnya adalah kemungkinan besar bahwa kita lanjut ya kemungkinan besar kemungkinannya besar banget itu realitasnya bukan berarti kita tidak melakukan apapun nanti apa yang dilakukan oleh penelitian istitut itu adalah bagian dari upaya gitu ya memerdikakan cara berpikir kita yang bahkan cara berpikir kita yang masih kolonialis gitu ya kita jadi orang kolonialis sendiri gitu ya karena apa ini satu artikel yang menarik bahwa hegemoni IFRS itu sebenarnya tidak lepas dari peran kita gitu benar banget tadi Pak Adrian beran kita ini ada saya izin sebelum lihat London Bridge ada sebuah kajian yang menarik ya dari seorang tidak perlu namanya walau saya yakin teman-teman kalau sudah tahu suaranya tahu tapi saya ingin menegaskan satu hal yang sangat menarik bagaimana ternyata lokal aktor itu memandang ISB waktu saya ambil S2 di lokal aktor maka ISB kalau lokal aktor maka ISB sedemikian rupa maka ini kita sudah dalam mindset yang sangat patuh dan tunduk gitu ya karena menganggap dewa silahkan yang ketika ada di situ nah IFRS ini di buat oleh International Cotting Standard Board Pusat di London ya adek-adek nanti kalau kebetulan lagi di London Bapak Ibu kalau lagi berkunjung conference atau apa di London kalau bisa dicocokin tanggalnya sama tanggal meetingnya ISB jadi ISB itu meeting sebulan sekali itu empat hari tiga sampai empat hari itu terbuka untuk umum loh jadi Bapak Ibu bisa email bilang bahwa saya dosen dari Polinema atau saya Mata Polinema saya ingin sit-in gitu ingin observing di ruangan meetingnya nah itu boleh gitu jadi saya beberapa kali itu selama kuliah saya beberapa kali kalau nanti duduk aja gitu Pak ikut rapat dengerin empat hari loh ya tapi karena sesuatu yang menarik ya saya gak bosan sih dari jam 9 sampai jam 5 saya duduk dengerin gitu para dewa-dewa itu sedang berdebat ya jadi itu ya dewa-dewa sedang berdebat jadi kalau seorang lokal aktor yang kemudian melakukan sebuah infiltrasi jadi infiltrasi itu bukan dari tanda kutip penjajah luar negeri infiltrasi dilakukan oleh aktor-aktor kita sendiri termasuk mohon maaf mungkin Bapak Ibu dosen yang melakukannya dan kalau kita lihat IFRS Dali IAI adalah IFRS itu tidak SAK itu bukan IFRS karena SAK di Indonesia itu cuma 95% tapi sebenarnya 5%-nya itu jadi kemudian bisa lanjut ya kecuali kita melakukan sesuatu yang revolusioner ini yang dilakukan oleh penilaian juga melakukan itu walaupun mungkin dalam konteks revolusionernya belum terlihat tapi yang menarik adalah ini ya mindset-nya tadi beda dengan negara-negara lain seperti misalnya Australia kenapa kita tidak full adaption katanya tapi ini alasannya bukan alasannya yang berbasis nilai mereka tidak ada cap-nya lagi jadi kalau misalnya IFRS itu berlaku tahun ini di negaranya juga berlaku tahun ini tidak mundur kalau di Indonesia itu kalau yang standar-standar yang mudah itu biasanya barengan sama IIS tapi kalau standar-standar yang susah yang berat itu kita mundur setahun dua tahun sampai tiga tahun nah keuntungannya apa dengan melakukan seperti ini keuntungannya Indonesia itu bisa belajar dari negara-negara lain yang sudah mengadopsi duluan nah contohnya saya ini lain postdoc di Malaysia mendapatkan bantuan riset dihibah dari Islamic Development Bank untuk melakukan riset mengenai implementasi IFRS 17 di Malaysia terutama untuk kontrak syariah takah full kontrak nah ini suara dari mana suara dari ini Pak video ini ada Zoom jadi ini seorang anggota dari Dewan Standar yang menceritakan tentang adopsi FRS Indonesia jadi yang menarik ya keuntungannya ya supaya kita tahu keselainya dimana jadi masalah praktis bukan masalah nilai ini gak sesuai gitu tapi ini yang lebih menyesuaikan adalah kekurangan ya kekurangannya kita ini dipandang kayak negara terhadap terbelakang gitu Pak Hari jadi kalau kita rapat-rapat sama IISB atau rapat-rapat dengan internasional gitu suka malu juga sih gitu kan ditanyain Indonesia kapan nih full adoption gitu ya kok melah terus gitu ya nah saya sih biasanya ngeles aja saya bilang gini ya Indonesia kan gitu ya jadi Bapak Ibu saya cuma ingin menegaskan ya bukan untuk melakukan reduksi tapi substansi dari seorang lokal aktor yang memang punya peran besar dalam infiltrasi IFRS Indonesia adalah memang mindsetnya adalah ya kita keterbelakang kalau kita gak pakai IFRS gitu dan itu yang kemudian akhirnya menjadikan sebuah realitas bahwa kita akan menggunakan IFRS bahkan nanti 2018 ini sejak 2018 itu IFRS kata per kata yang nanti sebelumnya Saki jadi bukan lagi bicara tentang IAI itu SAK itu harus disesuaikan ya gak udah namanya full adoption ya ini kata per kata kalau tadi Pak Rituan cerita gitu ya bagaimana perkembangan IFRS itu untuk semua bahkan rencananya mulai 2021 ini sudah tahun ini sudah diperbolehkan SAK entitas privat jadi SAK tapi itu ntar hilang yang ada jadi SAK entitas privat itu tujuannya adalah saya gak mau merekam videonya lagi tujuannya adalah untuk apa untuk semakin menyesuaikan SAK IFRS dengan SAK IFRS untuk micro enterprises gitu ya jadi artinya kita itu semakin mendekati dan tidak ada upaya untuk melakukan sebuah kajian kritis ya tentang apakah IFRS itu cocok untuk Indonesia bahkan narasi-narasi besar bahwa IFRS itu membuat laporan keuangan menjadi lebih akurat itu sebetulnya tidak terbukti bahwa sama aja sebetulnya jadi artinya ini cuma perebutan kekuasaan aja implikasi praktisnya Bapak Ibu yang tadi saya pernah menyampaikan ini pada IAI Muda waktu itu implikasi praktisnya adalah apa kalau kita tidak menyadari bahwa nilai nilai itu kemudian adalah bagian dari bentukan bentukan standar bentukan pedoman makanya terjadi seperti pedoman akutasi pesantren dan kita tahu pedoman bukan standar iyalah tapi pada akhirnya nanti itu cara kita membuat standar kita memaksakan sebuah nilai dan akhirnya tidak bisa diterapkan di pesantren karena apa karena memang beda jadi saya banyak skip karena memang fokusnya ke nilai jadi kayak paling gampang pedoman akutasi pesantren berapa kali namanya akutasi pesantren harusnya ada Tuhannya tapi Tuhan itu tidak pernah muncul di akutasi pesantren oke deh cari Allah di pedoman akutasi pesantren berapa kali muncul cuma satu syukur Alhamdulillah kehadiran Allah tetapi Allah itu tidak pernah muncul dalam konteks bagaimana akutasi pesantren itu disajikan harusnya sesuai kaedah-kaedah atau nilai-nilai yang ada di pesantren bahkan bicara laporan posisi keuangan itu lebih mengutamakan bagaimana aset padahal kan osantren itu bukan bicara tentang aset tentang dakwah harusnya laporan aktivitasnya adalah aktivitas dakwah tapi itu tanda kutip dipaksakan untuk mengikuti standar berpikir pragmatisnya nah begini juga nanti aset wakaf kalau kita bicara tentang wakaf bagaimana kita menggunakan implikasi praktis bagaimana kita harusnya mengakui wakaf apa iya wakaf itu dicatat itu nanti harus apakah wakaf itu didepresiasi kan tidak mungkin wakaf itu tidak mungkin depresiasi karena sebetulnya tujuan dari depresiasi adalah menjadikannya menjadi nilai buku yang nanti saat dilikuidasi kita bisa tahu nilai bukunya berapa lawang wakaf itu tidak pernah dilikuidasi tidak akan pernah dijual berarti kan gimana berarti hukum akutansi aset ini kan tidak cocok tetapi karena yang dilihat bukan nilai tetapi praktisnya maka ini yang terjadi implikasi praktisnya implikasi yang lebih makro Bapak Ibu dan ini yang menurut saya mengerikan kalau 2012 itu sudah diterapkan IFRS dan FDI saya mencoba cari data statistik bahwa ternyata dalam konteks penanaman modal luar negeri itu kita luar biasa maksudnya apa semakin banyak yang nanam di sini bagi teman-teman yang merasa beliau kan bagus berarti menambah investasi tapi bisa kita lihat bagaimana ini kaitannya dengan terpicunya omnibus law omnibus law yang sangat berperan atau berpihak kepada investor karena memang semakin banyak pemodal asing di Indonesia hutang luar negeri tahun 2012 sejak IFRS adoption itu juga bukan berarti semakin berkurang artinya apa ya tadi saya sampaikan kedalatan negeri itu paling gampang dilihat dari mana dari hutangnya hutang tahun 2016 masih 154 dalam juta tahun 2022 itu terakhir 404 jadi artinya selamat datang di dunia penuh hutang tapi bagi orang yang konvensional mengatakan semakin banyak hutang semakin bisa dipercaya Anda mau berpijak pada yang mana implikasi makro luar biasa dan kita bisa lihat bahwa sebetulnya dalam sebuah artikel IFRS itu memang bagian dari ideologi Anglo-American jadi ternyata apa ini menarik ya bagaimana akutansi itu terkait dengan child immortality kita kan tidak pernah mikir bahwa bunganya kematian anak dengan akutansi dan artikel ini menjelaskan bahwa negara-negara yang mengadopsi Anglo-Saxon-American termasuk IFRS itu adalah negara-negara yang child immortality semakin tinggi ini saya bukan ngomong tapi ini cerita tentang artikelnya next impleksi makro adalah apa privatisasi Bapak Ibu jadi privatisasi ini bagian dari gerakan-gerakan dan kita tahu PP71-2010 tentang akrolisasi di sektor publik nah antitasisnya ini yang paling penting jadi lanjutnya lanjut tetapi bukan berarti pertanyaannya adalah terus gimana bagi saya harusnya bubar bukan lanjut cuma kemudian ditanyakan terus gimana cara bubarin kalau memang tidak bisa dari struktur kita cari papan catur yang lain selama kita berada di papan catur yang dibuat oleh penguasa maka selama itulah kita tidak akan mampu mengalahkan karena papan catur dan rule of the game sudah jelas dari penguasa kita bikin papan catur sendiri bagaimana Rasulullah pindah hijrah ke Madinah itu dalam rangka tidak bermain di papan catur Mekah jadi artinya ya apa ya hijrahlah dan kita berbicara hijrah itu berbicara dari cara berpikir realitas Nusantara itu harus dipandang sedemikian rupa kalau kemudian kita menyusun standar itu kemudian menggunakan paradigma barat tidak paradigma yang kita gagas paradigma kita sendiri paradigma Nusantara maka ya kayak tadi tuh pendeman akutasi Pesantaran seperti itu dan ini yang sudah kita gagas di penilai kita sudah mulai mengembangkan akutansi-akutansi yang sangat fokus kepada kerusantaraan dan jati diri kita sendiri jati diri sebagai Islam sebagai kalau kita orang Islam sebagai Muslim bagi yang Buddha ya biarkan bagaimana mereka menggali ilmu berbasis agama keyakinan Buddha Hindu teman-teman di dan pasar yang mayoritas Hindu itu bagaimana menggali kearifan dari nilai-nilai agama untuk menjadikannya akutansi ini adalah wacana-wacana yang harusnya kemudian diangkat sebagai antitesis sekarang kalau seandainya kita lihat bahwa ini sesuatu yang sangat tidak signifikan ya itu salah karena itu tadi kita memang membuat sebuah gelombang cuma kalau gelombangnya cuma semacam oh ini ada paradigma berbasis budaya etnografi kita tetap berada di dalam pusaran barat kita harus keluar dari itu kita harus berpikir sebagai paradigma Nusantara makanya kita mengukuhkan paradigma Nusantara akhir tahun lalu dengan dua artikel ini dan juga dua buku tadi dan Alhamdulillah kalau kita ditanya apa yang kita bisa lakukan kenapa tidak bikin akutansi sendiri ini kami di 4DB saya Pak Aji dan Mbak Nofrida dan teman-teman lain disini juga mulai menggagas bagaimana kita tidak terjebak double entry accounting tidak terjebak akualisasi bagaimana kita sudah menggagas laporan falah sebagai pengganti laporan teraca maupun laporan laba rugi dan insya Allah semoga betul-betul ini bisa terlaksana karena ini sudah dibuat software kata siapa idealisme itu tidak bisa dipraktekan dan kami berharap kalau ini sudah nanti dipraktekan dan insya Allah semoga akhir tahun ini kita bisa launching ke publik bahwa sudah dipraktekan di sebuah rumah sakit syariah terbesar di Indonesia maka seluruh rumah sakit syariah yang merujuk pada rumah sakit ini akan menggunakan laporan keuangan jika seperti itu terjadi maka kita sudah menciptakan sebuah kondisi pabu sebuah prinsip akutasi yang sudah diterima dengan umum maka mau-nak mau itu bisa kita bawa untuk menjadikan sebuah standar artinya perjuangan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan yang tadi yang saya sampaikan kita tidak bisa bermain pada ranah kekuasaan yang sekarang kita ciptakan kekuasaan kita sendiri dan itu bagi penelera itu adalah sesuatu yang bukan lagi wacana itu yang sedang kita lakukan itu kira-kira Kak Reddy mohon maaf lahir bantin teman-teman terima kasih sudah hadir segala hal yang salah dari saya insya Allah kesalahan saya murid sendiri karena kebenaran segala sekudaran pasti datangnya dari Allah yang mahal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Ari terima kasih saya tidak bisa menyimpulkan apapun jadi langsung ke Pak Ridwan aja nanti intinya Bapak Ibu sekalian sudah mendengar bahwa ini memang sudah tidak hanya diwacana lagi tapi turun ke tatanan paksis gitu ya monggo Pak Ridwan untuk meelaborasi apa yang sudah kita diskusikan ini kemana kira-kira di kedepan ini bagaimana para kaum akuntan menyikapi IFRS ini monggo Pak Ridwan saya singkat saja Mas Reddy kalau ditanyakan apakah ini lanjut jadi posisi saya adalah lanjut dulu jadi ada kata ada kata bulunya lanjut dengan berbagai empat pertimbangan yang pertama kita masih mengikuti konsensus konsensus yang belum tentu benar tetapi sepertian besar orang mengikuti relevansinya kenapa lanjut dulu ya karena ada relasi kekuasaan ya ada pihak-pihak yang memang sudah memiliki kekuasaan sementara kita tidak punya jadi ada relasi kekuasaan yang harus kita karena kita berada di dalam selamat menikmati